Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat anggota suku Kintian merasa kesal dan curiga, menara di tengah suku itu tiba-tiba bergetar. Segera, air mata air kuning menyembur keluar dan menutupi langit di atas suku tersebut. Suara mendesing. Air mata air kuning menyebar dari langit dan berubah menjadi tetesan air mata air kuning. Mereka jatuh seperti tetesan air hujan dan memasuki tubuh anggota suku. Orang-orang yang awalnya curiga pun terdiam. Mereka melihat tetesan air mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya dari jauh dan energi kuat yang datang bersama tetesan air mata air kuning memasuki tubuh mereka. Banyak orang merasakan sedikit rasa bersalah di hati mereka. Guru Zuo menyelamatkan suku kami dan membawakan kami jari mata air kuning, membantu kami keluar dari jurang penderitaan. Guru adalah dermawan kami. Bukankah suku kami seharusnya bersyukur dan memujinya. Ahlai yang dari tadi diam, tiba-tiba memandang berkeliling ke arah anggota suku dengan tatapan dingin. Kemudian, dia tiba-tiba berlutut di tanah dan bersujud ke arah menara. Suaranya mengemuruh ke seluruh suku. Setelah ahlai berlutut di tanah, Miao Ye, Ni Yong, dan Kong Yi juga berlutut di tanah. Mata mereka dipenuhi rasa terima kasih dan rasa bersalah. Tidak ada keraguan bahwa mereka bertiga telah dipengaruhi oleh orang lain dan juga curiga terhadap Zuo Wen. Namun, ahlai tidak melakukannya. Dia selalu percaya pada Zuo Wen. Dia tidak akan pernah melupakan bagian belakang sosok yang muncul di hadapannya saat dia akan dibunuh oleh pria feminin. Sejak saat itu, fanatisme dan rasa hormat dalam hatinya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia diam-diam bersumpah akan setia pada sosok yang menyelamatkan nyawanya itu. Setelah ahlai dan tiga orang lainnya berlutut, anggota suku lainnya juga berlutut di tanah. Wajah mereka dipenuhi rasa malu. Di depan dinding daging, Zuo Wen memindahkan sisa tetesan air mata air kuning ke dalam susunan teleportasi. Matanya berkedip saat dia menatap susunan teleportasi di dinding daging di depannya. Sudah waktunya keluar. Zuo Wen bergumam. Saat dia hendak melangkah maju, mata iblis Buddha di antara alisnya tiba-tiba menggeliat dan mengeluarkan suara mendengung yang aneh. Yang membuat Zuo Wen semakin heran adalah mata setan Buddha benar-benar meninggalkan dahinya dan melesat ke arah tertentu. Ini. Zuo Wen tercengang. Namun, ketika dia sadar kembali, dia mengikuti mata iblis Buddha tanpa ragu-ragu. Hatinya dipenuhi keraguan. Tingkah aneh Buddha dimenai benar-benar membuat Zuo Wen bingung. Dia tidak tahu kemana perginya mata iblis Buddha. Namun, Zuo Wen tahu bahwa ada sesuatu di sini yang menarik mata setan Buddha. Adapun apa itu, Zuo Wen tidak tahu. Kecepatan mata iblis Buddha sangat cepat, dan ia sangat familiar dengan dinding daging ini. Dengan sangat cepat, ia berhenti di sisi kiri. Suara dengungnya semakin sering terdengar, dan Zuo Wen bahkan bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari suara dengung tersebut. Ketika Zuo Wen berhenti di sini, dia menemukan bahwa tempat ini sebenarnya adalah ruang yang terisolasi. Tentu saja, ruang ini dikelilingi oleh dinding daging, dan permukaan dinding daging tersebut ditutupi banyak tentakel. Namun, ruang ini cukup aneh karena tidak ada mayat di tentakelnya. Tentakel di sini padat saat memanjang ke tengah ruangan. Ujung tentakel ini sebenarnya terhubung ke peti mati besar. Permukaan peti mati itu berwarna emas, seolah-olah terbuat dari emas. Tentakel padat memanjang dari dinding daging dan membungkus seluruh peti mati emas di tengahnya. Zuo Wen menatap peti mati emas besar itu. Pikirannya bergetar seolah-olah dia terkena pukulan keras. Tekanan yang terpancar dari permukaan peti mati emas memberinya rasa takut dari lubuk jiwanya. Tekanan semacam ini tidak secara langsung mempengaruhi tubuh, tetapi kedalaman jiwa. Seolah-olah pada saat ini, tekanan ini menyerbu jiwa Zuo Wen, menyebabkan Zuo Wen tanpa sadar memiliki keinginan untuk bersujud dalam dalam ibadah. Seolah-olah Zuo Wen sedang menghadapi musuh alaminya saat ini. Ketakutan yang kuat yang tidak bisa dia hilangkan muncul di hatinya. Saat dia melihat peti mati emas, sebuah suara terdengar di benak Zuo Wen, menyuruhnya untuk berlutut di tanah dan bersujud dalam pemujaan terhadap peti mati emas. Zuo Wen mau tidak mau mundur karena terkejut. Dia sama sekali tidak berani mendekati peti mati emas itu. Eksistensi macam apa yang ada di dalam peti mati emas, itu mengeluarkan tekanan yang aneh. Juga, mengapa Buddha dimenai tiba-tiba pergi dan datang ke sini. Mungkinkah keberadaan peti mati emas itu ada hubungannya dengan mata setan Buddha? Zuo Wen bergumam dengan suara rendah saat sebuah pemikiran absurd tiba-tiba muncul di benaknya. Mata setan Buddha adalah harta karun yang terkenal dari orang suci setan Buddha pertarungan di zaman kuno. Ketika mata iblis Buddha disebutkan, seseorang secara alami akan berpikir tentang Buddha pertarungan iblis suci. Namun, sekarang mata iblis Buddha memiliki reaksi yang begitu besar terhadap peti mati emas, Zuo Wen mau tidak mau curiga apakah yang ada di peti mati emas itu adalah orang suci iblis Buddha pertarungan. Mungkin itu benar-benar sage iblis Buddha yang berperang. Aura keberadaan di dalam peti mati emas sangat menakutkan. Kemungkinan besar itu adalah eksistensi tahap keabadian sejati. Namun, sage iblis Buddha yang berperang memiliki reputasi termasyur di zaman kuno. Kalau dipikir-pikir bahwa dia akan berakhir di dalam perut paus asap. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi selama perang saat itu. Xiao Hei berkata sambil mengerutkan kening. Mata Zuo Wen berkedip. Dia memandang Xiao Hei dan berkata dengan suara yang dalam, jika Buddha pejuang iblis suci benar-benar ada di peti mati emas, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita berencana untuk menyelamatkan fighting Buddha Demon Saint di peti mati emas? Namun, Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisakah kamu melihat bahwa ini adalah inti dari seluruh ruang dinding daging? Jika Anda melakukan sesuatu yang aneh, itu pasti akan menyebabkan tentakel yang tak terhitung jumlahnya di sini menjadi gila. Saat itu, kamu pasti akan mati. Kamu terlalu lemah sekarang. Jika kamu cukup kuat di masa depan, kamu mungkin bisa mengeluarkan peti mati emas itu. Namun, kamu tidak berdaya sekarang. Setelah mendengar ini, Zuo Wen mengangguk. Pikirannya mirip dengan pikiran Xiao Hei. Dia tidak ingin menarik perhatian paus asap sekarang. Lebih baik berhati-hati. Memikirkan hal ini, pikiran Zuo Wen bergerak dan dia bermaksud untuk mengambil kembali mata setan Buddha. Berdengung. Namun, mata iblis Buddha berdengung dan menolak pikiran Zuo Wen. Zuo Wen mengerang dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Makhluk jahat, dia langsung melawanku. Wajah Zuo Wen berubah jelek. Pada saat ini, mata setan Buddha tidak memperhatikan Zuo Wen. Sebaliknya, ia berdengung dengan sedih. Dengan suara swosh, itu berubah menjadi bayangan sisa dan menyapu menuju peti mati emas. Astaga! 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 Mungkin merasakan kekuatan mata iblis Buddha, tentakel yang melilit peti mati emas tiba-tiba tersapu dan menghantam mata iblis Buddha. Mata iblis Buddha berkedip dan cahaya Buddha serta cahaya iblis menyapu pada saat yang bersamaan. Kedua energi itu bergabung dan berubah menjadi tangan raksasa yang melonjak. Ledakan! 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 Segera setelah tangan iblis Buddha muncul, tentakel yang menyapu runtuh dan menghilang segera setelah menyentuh tangan iblis Buddha. Astaga! Kecepatan tangan setan Buddha sangat cepat. Dalam sekejap, benda itu sudah mencapai permukaan peti mati emas. Segera setelah itu, tangan setan Buddha tiba-tiba meraihnya dan dengan kejam mencabik-cabiknya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang membungkus permukaan peti mati emas benar-benar terkoyak oleh tangan iblis Buddha. Namun, ada terlalu banyak tentakel yang melilit peti mati emas itu. Robeknya tangan iblis Buddha hanyalah setetes air di lautan. Namun, robeknya peti mati emas itu membangkitkan kemarahan dinding daging di sekitarnya. Dinding daging di sekitarnya mulai menggeliat hebat. Astaga! 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 Seketika, lebih banyak tentakel mulai keluar dari dinding daging di sekitarnya. Tentakel ini jauh lebih tebal daripada yang melilit peti mati emas. Apalagi masih banyak lagi tentakel di permukaan tentakel. Melihat begitu banyak tentakel, ekspresi Zwawen sedikit berubah. Dia segera mundur, ingin meninggalkan ruang ini. Sayangnya, pintu masuk ke ruang ini telah ditutup oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya pada suatu waktu. Sialan! Jari pembantai dunia bawah, hancurkan! Ekspresi Zwawen sedikit berubah. Dia mengacungkan jari kanannya dan seratus ribu tetesan air dunia bawah terkondensasi menjadi pedang dunia bawah yang sangat besar. Dia menebas dan menebas tentakel yang tak terhitung jumlahnya di pintu masuk. Meskipun dia telah memotong banyak tentakel, sayangnya, terlalu banyak tentakel di pintu masuk. Terlebih lagi, setelah Zwawen memotong sebagian darinya, lebih banyak lagi tentakel yang muncul dari dinding daging untuk mengisi celah pada tentakel yang telah terpotong. Ada perasaan samar bahwa rumput liar tidak bisa padam, tetapi akan tumbuh kembali ketika angin musim semi bertiup. Tentakel ini pulih terlalu cepat. Jika kamu ingin pergi, kamu harus memotong semua tentakel di depanmu menjadi beberapa bagian sekaligus, kata Xiaohei dengan suara yang dalam. Mata Zwawen dipenuhi dengan kepahitan. Terlalu banyak tentakel di depannya. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana dia bisa memotong semuanya sekaligus? Wuss! Tiba-tiba, Zwawen mendengar suara sesuatu merobek udara di belakangnya. Mata Zwawen menjadi dingin saat dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan melebarkan sayap petirnya. Dia menghindari tentakel di belakangnya dengan kecepatan kilat. Boom-boom-boom! Namun, target utama dari tentakel ini bukanlah Zwawen, melainkan mata iblis Buddha yang melayang di udara. Oleh karena itu, tidak terlalu sulit bagi Zwawen untuk menghadapinya. Pada saat ini, mata iblis Buddha dan tentakel tak berujung terlibat dalam pertempuran sengit. Kekuatan mata setan Buddha memang menakutkan. Ia sangat mahir dalam penggunaan energi Buddha dan iblis. Mata setan Buddha bahkan secara otomatis memicu keterampilan sembilan bersujud ke surga dan sepuluh negeri berbahaya milik setan. Apa yang membuat Zwawen semakin tertekan adalah bahwa mata iblis Buddha telah secara langsung menggunakan keterampilan sembilan bersujud ke surga dan sepuluh tanah berbahaya, dua keterampilan terkuat. Perlu diketahui bahwa meskipun Zwawen memiliki mata iblis Buddha, dia paling banyak hanya dapat menggunakan keterampilan lima kotau ke surga dan enam negeri berbahaya. Namun, mata iblis Buddha telah berusaha keras untuk menyelamatkan pemilik aslinya. Hal ini membuat Zwawen merasa tidak seimbang. Meskipun kekuatan tempur Buddha dimenai sangat menakutkan, tentakel yang tumbuh dari dinding daging di sekitarnya tidak bisa dianggap enteng. Meskipun tentakel yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan berkeping-keping oleh mata iblis Buddha, jumlah tentakelnya terlalu banyak. Mereka berkumpul bersama dan hampir mustahil untuk membunuh mereka semua. 1722 Mengaum 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 Saat pertempuran semakin intens, dinding daging mengeluarkan suara melolong yang memekatkan telinga, seolah-olah mereka sedang marah. Dinding daging di sekitarnya mulai menyusut, dan tentakel yang tumbuh mulai menyatu, akhirnya membentuk gambaran paus berwarna darah yang besar dan menakutkan. Paus berwarna darah itu seperti sambaran petir berwarna darah saat ia menyerang mata setan Buddha. Kemana pun badai itu berlalu, badai dahsyat akan melanda. Zuowen, yang berdiri di sudut, hanya sedikit terpengaruh oleh badai tersebut. Namun, dia merasa seluruh tubuhnya akan terkoyak. Zuowen sangat terkejut sehingga dia buru-buru menggunakan berbagai metode untuk melindungi dirinya sendiri. Baru pada saat itulah dia mampu memblokir serangan badai tersebut. Mata setan Buddha dengan dingin menatap paus berwarna darah yang masuk. Di mata, cahaya kemasan dan cahaya hitam terus terjalin. Pada akhirnya, cahaya kemasan dan cahaya hitam di permukaan mata iblis Buddha diam-diam terbelah menjadi dua sisi, setengah emas dan setengah hitam. Yang paling Di bawah tatapan kaget Zuowen, mata iblis Buddha terbelah menjadi dua. Yang satu berwarna emas, sedangkan yang lainnya adalah setan. Setelah mata iblis Buddha terbelah, setengah dari cahaya Buddha mata iblis Buddha membubung ke langit, membentuk bayangan Buddha yang sangat besar. Separuh cahaya iblis mata iblis lainnya bersinar, membentuk bayangan iblis jahat. Terlepas dari apakah itu bayangan Buddha atau bayangan iblis, keduanya membuat Zuowen sangat terkejut. Bayangan Buddha dan bayangan iblis yang dibentuk oleh mata iblis Buddha jauh lebih kuat daripada bayangan Buddha dan bayangan iblis yang dibentuk Zuowen saat pertama kali menggunakan mata iblis Buddha. Faktanya, Zuowen sekarang memiliki perasaan yang sangat tidak masuk akal. Bayangan Buddha di depannya adalah asal mula semua Buddha, dan bayangan iblis adalah asal mula semua iblis. Buddha adalah asal mula semua kekuatan Buddha, dan iblis adalah asal mula semua iblis. Keduanya bukanlah Buddha dan iblis biasa, melainkan asal mula Buddha dan iblis. Mereka adalah Buddha kuno dan iblis kuno. Pada mulanya langit dan bumi, ada Buddha kuno dan iblis kuno. Buddha dan iblis pada awalnya berselisih satu sama lain. Oleh karena itu, Buddha kuno dan iblis kuno berperang besar, menghancurkan sembilan provinsi dan meruntuhkan langit dan bumi. Pada akhirnya, Buddha kuno dan iblis kuno binasa bersama. Di masa depan, seorang biksu yang mengembangkan agama Buddha dan iblis datang ke awal langit dan bumi dan mengumpulkan asal-usul Buddha dan iblis kuno. Dia menggabungkan dua asal mula Buddha dan iblis, akhirnya membentuk mata iblis Buddha. Cewe Xiaohei, mata iblis Buddha dari mata iblis dan mata iblis Buddha dari mata iblis. Mata setan mata setan Buddha. Mata setan. Mata setan dan Buddha setan. Kedua hantu besar ini adalah asal mula Buddha dan iblis. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Buddha dan iblis biasa. Saat tatapan Zhuowen tertuju pada mata Buddha kuno dan iblis kuno, dia benar-benar terkejut. Di mata itu, dia bisa melihat segala sesuatu di dunia. Dunia seolah-olah sedang berevolusi. Di mata itu, ada dunia yang berkembang. Semua bentuk bukanlah bentuk. Semua makhluk hidup bukanlah makhluk hidup. Bibir Buddha kuno terbuka sedikit saat dia melantunkan kitab suci yang misterius. Segera, cahaya Buddha muncul di atas kepalanya dan berubah menjadi roda cahaya. Roda ringan ini terlalu menyilaukan, dan Zhuowen bahkan tidak bisa membuka matanya. Suara mendesing. Pada saat ini, kecepatan paus darah sangat cepat. Dalam sekejap, itu sudah berada di depan Buddha kuno. Sambil melolong, ekornya yang besar melesat. Seketika, suara percikan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Buddha kuno menjepit jari anggreknya dan memukulnya dengan jari. Cahaya Buddha memancar ke segala arah dan meledakan ekor paus darah tersebut. Segera, paus darah itu tiba-tiba mundur beberapa ratus langkah. Seluruh tubuhnya benar-benar roboh dengan keras dan meledak menjadi awan kabut darah. Namun, paus darah ini sangat aneh. Setelah meledak menjadi kabut berdarah, kabut berdarah di sekitarnya benar-benar berkumpul dan berubah menjadi paus darah baru. Terlebih lagi, paus darah baru bahkan lebih besar dari sebelumnya. Engah, engah. Pada saat yang sama, di permukaan dinding daging di sekitarnya, titik akupuntur terbuka satu demi satu seperti sepasang mata. Kemudian, aliran darah yang mengerikan mengalir keluar dari titik akupuntur ini. Ada terlalu banyak titik akupuntur. Aliran darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan membentuk lautan darah yang menakutkan di ruang ini. Lautan darah ini membuat Zwawan merasakan bahaya yang sangat besar. Seolah-olah dia terkontaminasi oleh sedikit saja lautan darah ini, seluruh tubuhnya akan runtuh dan dia akan mati di tempat. Saat ini, Zwawan tidak lagi menahan diri. Dia segera mengeluarkan istana Naga Azure dan melangkah ke dalamnya. Berdiri di tengah alun-alun Naga Azure, Zwawan membentuk segel dengan tangan kanannya dan menutup istana Naga Azure sepenuhnya. Tidak lama setelah Zwawan memasuki aula Naga Azure, lautan darah bergejolak dan melonjak dengan gelombang yang mengejutkan langit terbanting ke bawah. Seluruh ruang dinding daging berwarna darah bergetar hebat, dan aula Naga Azure tersapu oleh lautan darah, hanyut bersama ombak. Meskipun Zwawan bersembunyi di aula Azure Dragon, dia masih sangat terpengaruh. Seluruh tubuhnya bergoyang dan dia tidak bisa berdiri dengan mantap. Faktanya, dia masih bisa dengan mudah mencium bau busuk bahkan dengan Azure Dragon Hall sebagai penghalang. Bau darah sangat menyengat dan mengandung bau korosi yang menyengat. Zwawan bahkan bisa mendengar suara korosi yang datang dari permukaan istana Naga Azure. Untungnya, istana Naga Azure bukanlah objek biasa. Meskipun permukaan istana Naga Azure terkorosi oleh lautan darah, permukaannya pulih dengan sangat cepat. Bagaimanapun, istana Naga Azure adalah artefak suci abadi sejati. Itu adalah karya kebanggaan dari Tao Azure Dragon. Bahkan tanpa kendali Zwawan, ia memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Bahkan dewa sejati pun akan kesulitan menghancurkan istana Naga Azure dengan tangan kosong. Tuan, Tuan, biarkan aku keluar dengan cepat. Aku mencium bau makanan lesat. Guru, tolong keluarkan saya secepatnya. Tiba-tiba, suara tidak sabar dari dewa darah datang dari cincin spiritual, yang membuat Zwawan sedikit mengernyit. Zwawan menjentikan jarinya dan sosok blut imortal tiba-tiba muncul di depannya. Begitu blut imortal muncul, matanya dipenuhi dengan keserakahan saat dia melihat lautan darah di luar istana Azure Dragon. Dia segera berkata, Guru, kekuatan darah di lautan darah sangatlah kuat. Anda harus membantu saya menyerap kekuatan darah ini. Saya bisa merasakan bahwa kesempatan bagi saya untuk menerobos dan menjadi seorang imortal bergantung pada kekuatan darah di lautan darah. Mata Zwawan berbinar. Dia ingat ketika dia masuk, dinding daging telah mengeluarkan kabut darah dua kali. Kabut darah diserap oleh blut imortal. Zwawan tahu bahwa lautan darah dan kabut darah sebelumnya adalah darah Paus Luoyan. Dia tidak menyangka darah Paus Luoyan sangat cocok untuk budidaya dewa darah. Namun, ketika Zwawan ingat bahwa dewa darah pada awalnya adalah setan darah, dia merasa jauh lebih nyaman. Kelan setan darah awalnya mengandalkan kekuatan darah untuk mengolahnya, dan setan darah dimurnikan menjadi dewa darah olehnya, sehingga kebutuhan akan kekuatan darah bahkan lebih besar. Paus Luoyan tampak seperti makhluk yang sangat kuat. Kekuatan darah dalam darah makhluk seperti itu pasti sangat kuat. Di mata blut imortal, darah Paus Luoyan adalah makanan. Kekuatan darah di lautan darah terlalu kuat, dan sedang terjadi pertempuran hebat di luar. Ini bukan saat yang tepat untuk keluar sekarang. Zwawan berkata dengan dingin. Blut imortal agak tidak sabar. Godaan dari blut imortal terlalu besar. Dia ingin segera keluar. Sekarang Zwawan melarangnya keluar, dia langsung menjadi ganas. Zwawan, apakah kamu takut setelah aku keluar dan menyerap darah abadi? Kekuatanku akan meningkat pesat dan aku akan menjadi seorang abadi. Kamu tidak akan menjadi lawanku dan tidak akan bisa mengendalikanku. Itu sebabnya kamu berhenti aku, kan? Anda berpikiran sempit. Aku, blut imortal, telah mengikutimu dengan sepenuh hati. Jika kamu mengeluarkanku sekarang dan membiarkanku menyerap darah abadi, kekuatanku akan meningkat pesat setelah aku menjadi abadi. Itu akan sangat membantu kamu, tetapi kamu tidak mau. Kamu hanya tidak bahagia, kan? Jika kamu tidak bahagia, maka aku akan menjadi seorang abadi di hadapanmu. Blut imortal bingung dan jengkel. Pada saat ini, mulut blut imortal seperti meriam. Dia mengucapkan kata-kata yang sangat tidak menyenangkan. Pada saat ini, blut imortal telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Namun, Zuawan hanya memandang blut imortal dengan acuh tak acuh. Dia tidak menjawab, tapi hanya menatapnya dengan tenang. Blut imortal sedikit takut, dan bahkan suaranya menjadi lebih rendah. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dan segera tutup mulut. Bicaralah, kenapa kamu berhenti? Zuawan berkata dengan ringan. Blut imortal segera tersenyum dan berkata, Tuan, saya agak impulsif sekarang. Blut imortal benar-benar terlalu baik untuk saya, jadi saya kehilangan akal sejenak. Saya harap Tuan tidak menyalahkan saya. Kehilangan akal sehatmu, kalau begitu aku akan membuatmu bangun. Zuawan berkata dengan ringan. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba, puluhan segel berwarna darah muncul dan memasuki tubuh blut imortal. Blut imortal segera menjerit dan berguling-guling di tanah, memohon belas kasihan dari Zuawan. Sebelum pertempuran di luar berhenti, Anda akan tetap berada di cincin roh. Ketika tiba saatnya memberi Anda manfaat, Anda tidak akan ketinggalan. Sekarang, lebih baik Anda merenungkan diri sendiri. Dengan itu, Zuawan melambaikan lengan bajunya dan segera memasukkan blut imortal ke dalam cincin roh. Dia sama sekali tidak peduli dengan permintaan blut imortal. Pada saat ini, pandangan Zuawan tertuju pada Buddha dan paus darah yang bertarung di luar dengan sangat serius. Pertarungan antara keduanya semakin intens. Seluruh laut darah terus bergulung, dan seringkali memicu gelombang berwarna darah yang mengerikan. Istana Naga Azure yang hanyut bersama ombak bahkan lebih terpengaruh. Zuawan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengendalikan Istana Naga Azure dan menjauh dari pertempuran. Adapun iblis kuno yang berdiri di kejauhan, dia membuka mata iblisnya yang memancarkan cahaya iblis ke segala arah. Dia dengan dingin menatap sosok Buddha dan paus darah yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Dia bahkan melirik Zuawan yang berada di Azure Dragon Hall. Saat iblis kuno menoleh, hati Zuawan tiba-tiba menegang. Tatapan iblis kuno memberinya banyak tekanan. Itu membuat hatinya bergetar, seolah ada gunung tak tertahankan yang menekannya. Untungnya, tatapan iblis kuno tidak tertuju pada Zuawan terlalu lama. Mata iblisnya tertuju pada peti mati emas yang dikelilingi oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya tidak jauh dari sana. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Pada iblis kuno maju selangkah, dan jubah hitamnya berkibar. Cahaya iblis tercurah seperti tinta. Dia langsung terbang di atas peti mati emas. Tangan kanannya meraih udara, dan dia mengeluarkan pedang iblis yang panjangnya puluhan kaki. Gagang pedang iblis itu terbuat dari tulang putih. Di persimpangan bilah dan gagangnya, ada tengkorak kecil. Mata tengkorak yang kosong itu meledak dengan api hijau. Bila pedang iblis itu dikelilingi oleh aura iblis yang berkabut. Aura iblis ini bertahan dari ujung pedang hingga gagangnya, dan berubah menjadi naga iblis kecil. Memotong. Tatapan iblis kuno sangat dingin. Dia dengan lembut melontarkan kata-kata ini, dan dengan pedang iblis di tangannya, dia tiba-tiba menebas. 1723 Saat pedang iblis jatuh, sejumlah besar di menki melonjak ke langit, membentuk awan hitam yang menakutkan di langit. Awan hitam menutupi langit. Ketika awan hitam telah menutupi seluruh ruang, hujan iblis mulai turun dari kedalaman awan hitam. Tetesan hujan hitam jatuh dari awan hitam, memperlihatkan jejak di menki. Di bawah hujan iblis, pedang iblis akhirnya mengenai tentakel yang tak terhitung jumlahnya di permukaan peti mati emas. Segera, tentakel itu mengeluarkan sejumlah besar kabut darah. Kemudian, di bawah cahaya pedang-pedang iblis, mereka hancur total. Bang! Tentakelnya meledak, dan penahan di permukaan peti mati emas terlepas. Peti mati emas itu jatuh ke tanah dengan ledakan yang tumpul. Mengaum! Mengaum! Ketika iblis kuno memegang pedang iblis dan memotong tentakel di permukaan peti mati emas, itu benar-benar membuat marah dinding daging di sekitarnya. Dinding daging di sekitarnya mulai menggeliat lagi. Tentakel berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berkumpul, membentuk banyak paus darah. Kali ini, dinding daging tidak hanya membentuk satu paus darah, tetapi lebih dari sepuluh. Setelah sepuluh paus darah terbentuk, mereka menjadi gila dan bergegas menuju iblis kuno. Setelah membentuk lebih dari sepuluh paus darah, dinding daging tidak berhenti. Ia mengeluarkan lebih banyak air darah. Dalam sekejap, hampir dua pertiga dari seluruh ruangan tertutup oleh lautan darah. Dengan bantuan lautan darah, aura dan kekuatan paus darah telah meningkat pesat. Iblis kuno menyipitkan matanya dan menebas dengan pedang iblis di tangan kanannya. Cahaya pedang hitam besar berbentuk bulan sabit menebas. Tiba-tiba, lebih dari sepuluh paus darah meledak menjadi kabut darah dalam jumlah besar. Gelombang suara rata pan terdengar. Sayangnya, setelah paus darah meledak menjadi kabut darah, mereka membentuk kembali tubuh mereka setelah bergabung dengan lautan darah. Aura mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Persis seperti itu, selusin paus darah dan iblis kuno bertarung. Meskipun paus darah diledakkan menjadi kabut darah berulang kali, mereka mampu hidup kembali setiap saat. Dan seiring dengan meningkatnya jumlah kebangkitan, kekuatan paus darah terus meningkat. Dalam waktu singkat, iblis kuno, yang telah menyerang dengan ganas, sebenarnya terjerat oleh selusin paus darah. Seiring berjalannya waktu, iblis kuno mulai kehilangan kekuatan. Di sisi lain, Buddha kuno masih bertarung dengan paus darah. Namun, paus darah yang dihadapi Buddha kuno sekarang memiliki ukuran dan aura yang jauh lebih besar. Dulu, paus darah hanya setinggi 300 meter, namun sekarang, tingginya telah mencapai 3000 meter dan setara dengan para Buddha kuno. Para Buddha kuno bahkan ditekan oleh kekuatan lautan darah. Teman kecil, bisakah kamu membantuku membuka peti mati? Kamu bisa mendapatkan mata iblis Buddha, artinya ada karma antara kamu dan aku. Pasti ada sebab dan akibat. Karena kamu memperoleh mata iblis Buddha dan datang ke dalam tubuh paus Luoyan, inilah penyebabnya. Mengandalkan mata iblis Buddha, kamu menemukan peti matiku. Ini buahnya. Ini adalah tempat makan paus asap yang sangat sulit untuk dihadapi. Jika kamu mengandalkan dirimu sendiri, mustahil untuk melarikan diri. Hanya dengan meminjam kekuatanku kamu bisa melarikan diri. Zuawen, yang telah memperhatikan pertempuran antara Buddha kuno dan iblis kuno, tiba-tiba mendengar suara lemah di kepalanya. Suaranya sangat lembut, tetapi di telinga Zuawen, suaranya sangat jelas. Murid Zuawen menyusut. Dia tidak bisa tidak bertanya, siapa kamu? Teman kecil, tidak perlu panik. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Selain kamu, siapa lagi yang ada di sini? Suara lemah itu terkekeh. Zuawen menyipitkan matanya dan menatap peti mati emas itu. Dia berkata, kamu berada di peti mati emas. Anda adalah Buddha pejuang setan suci. Ya, teman kecil, aku sudah terlalu lama terjebak di paus asap. Akhirnya, aku menemukanmu. Anda telah mendapatkan mata setan Buddha saya, yang berarti Anda memiliki karma dengan saya. Sekarang, jika kamu membiarkanku keluar, kamu akan menyelamatkan dirimu sendiri. Suara lemah itu terdengar lagi. Mata Zuawen berkedip. Dia mengerutkan kening dan melihat peti mati emas tidak jauh dari sana. Dia yakin bahwa Fighting Buddha Demon Saint ada di dalam peti mati emas. Jika tidak, mata iblis Buddha tidak akan bereaksi sekuat itu. Terlebih lagi, Zuawen memiliki pemahaman yang samar-samar. Saat dia memperoleh mata iblis Buddha, itu bukan hanya karena keberuntungannya. Mungkin itu ada hubungannya dengan Fighting Buddha Demon Saint. Kalau tidak, dia tidak akan muncul di tubuh Luo Yanjing begitu saja, dan dia tidak akan menemukan peti mati Buddha pertarungan iblis suci di tubuh Luo Yanjing. Semua ini telah ditanam saat dia pertama kali mendapatkan mata setan Buddha. Namun karma ini membuat Zuawen merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, itu membuatnya merasa seperti telah dijebak. Mungkin Douzan Buddha Demon Sage juga merasakan gejolak emosi Zuawen. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Meskipun aku dicurigai sedang merencanakan sesuatu, aku memang sudah terlalu lama terjebak di sini. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Teman kecil, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil karena telah menyelamatkanku. Jika kamu memiliki permintaan, aku akan menyetujuinya. Ekspresi Zuawen meredah saat mendengar itu. Dia menatap peti mati emas itu dan merenung sejenak sebelum berkata, Senior, setelah aku menyelamatkanmu kali ini, aku ingin mata iblis Buddha dan teknik surgawi terkuatmu. Begitu kata-kata ini di ucapkan, suara lemah itu terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian bergemas sekali lagi. Aku bisa memberimu seni abadi terkuatku, tapi aku tidak bisa memberimu mata iblis Buddha. Mata iblis Buddha adalah tempat esensiku berada, dan mustahil bagiku untuk memunculkan kekuatan tempur puncakku tanpanya. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Setelah aku melarikan diri, aku bisa membantumu tiga kali. Ini seharusnya cukup untuk menggantikan mata iblis Buddha, kan? Zuowen mengerutkan alisnya. Kekuatan mata setan Buddha sangat menakutkan dan Zuowen sangat iri karenanya. Namun, dia juga tahu bahwa orang suci iblis Buddha pertarunganlah yang telah mengatur agar dia mendapatkan mata iblis Buddha. Ini juga alasan mengapa dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari mata iblis Buddha meskipun dia telah mendapatkannya. Dengan keberadaan Fighting Buddha Demon Saint, bahkan jika Buddha Demon Ai bersedia memberikan Buddha Demon Ai kepadanya, Buddha Demon Ai mungkin tidak akan setuju. Memikirkan hal ini, Zuowen merasa sedikit tidak berdaya. Namun, tidak ada ruginya bisa menukar tiga kesempatan dengan Fighting Buddha Demon Saint untuk membantunya. Bagaimanapun, Fighting Buddha Demon Saint adalah eksistensi yang sangat terkenal di zaman kuno. Dia adalah eksistensi di puncak alam abadi sejati. Dia jelas merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Di seluruh wilayah tengah, tidak banyak eksistensi yang bisa dibandingkan dengan Fighting Buddha Demon Saint. Tentu saja, guru ilahi dan orang tua yang dia temui di jurang tengkorak patah harus sebanding dengan Buddha pertarungan iblis suci. Bagaimanapun, tekanan yang diberikan keduanya pada Zuowen sangat menakutkan. Setelah memikirkannya, Zuowen juga tahu bahwa ini adalah kesepakatan yang bermanfaat baginya. Lagi pula, dengan situasinya saat ini, sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari tempat ini dengan kekuatannya sendiri. Setuju. Namun, bagaimana cara membuka peti mati emas itu? Zuowen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku akan mengajarimu sebuah nyanyian. Ikuti jejak tangan dalam nyanyian itu dan pukul bagian luar peti mati. Aku telah menyiapkan formasi pelarian yang sangat kuat di dalam peti mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, kamu hanya perlu memukul jejak tangan itu dan kamu akan dapat Fighting Buddha Demon Sein. Setelah mengatakan itu, Douzan Buddha Demon Sein menyampaikan nyanyian yang agak misterius kepada Zuowen. Meskipun nyanyiannya sangat mendalam, tidak sulit bagi Zuowen untuk memahaminya dengan kultivasinya. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa nyanyian itu telah disederhanakan oleh Fighting Buddha Demon Sein. Oleh karena itu, lebih mudah baginya untuk memahaminya. Setelah sekitar setengah waktu dupa, Zuowen perlahan membuka matanya. Dia sudah menghafal nyanyiannya. Selama dia dekat dengan peti mati emas, dia akan bisa menggunakan mantra untuk membuka peti mati emas. Namun, Zuowen memandangi laut darah yang padat di depan peti mati emas dan tentakel berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya di laut darah. Wajahnya menjadi sangat serius. Peti mati emas itu sebenarnya hanya berjarak beberapa ratus meter dari Zuowen. Namun, karena laut darah dan tentakelnya, jarak ini menjadi agak sulit. Tentakel ini sangat sensitif terhadap senjata suci abadi sejati seperti Istana Naga Hitam. Saya khawatir saya tidak dapat membawa Istana Naga Hitam. Jika tidak, saya pasti akan terdeteksi dinding daging. Saya khawatir saya akan terdeteksi oleh dinding daging. Dikepung oleh tentakel ini. Setelah memikirkannya, Zuowen menyerah untuk mengandalkan Istana Naga Hitam. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil Blut Immortal. Tuan, saya salah. Tolong jangan siksa saya lagi. Blut Immortal segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Zuowen menunjuk ke tubuh Dewa Darah dan mengambil kembali semua jejak darahnya. Blut Immortal menghela nafas lega dan dengan cepat menunjukkan senyuman yang menyanjung. Kamu akan membantuku menuju peti mati emas di depan kita. Pada saat itu, jika kamu ingin menyerap laut darah di luar, terserah kamu, kata Zuowen ringan. Mendengar ini, Blut Immortal segera menampakkan ekspresi ekstasi. Dia segera membungkuk dan berkata, Terima kasih, guru. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menuju peti mati emas. Tidak akan ada kesalahan. Ayo pergi. Zuowen melambaikan lengan bajunya dan segera membuka pintu Istana Naga Hitam. Kemudian, Blut Immortal tiba-tiba bergegas keluar dan menyelam ke laut darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dengan suara rendah. Tubuh Blut Immortal ditutupi dengan Blut Thunder yang padat. Guntur darah ini seperti ikan paus yang menghisap air, terus-menerus menyerap kekuatan darah di laut darah di sekitar mereka. Pada saat yang sama, tubuh Blut Immortal, yang tingginya puluhan kaki, tiba-tiba melebar hingga lebih dari sepuluh kaki. Dia mendarat di depan pintu Istana dengan senyuman tersanjung. Dia membungkuk dan berkata kepada Zuowen sambil tersenyum, Tuan, cepat naik ke punggung Dewa Darah Kecil. Dewa Darah Kecil akan pergi ke Peti Mati Emas sesegera mungkin. Wajah Zuowen tanpa ekspresi. Dia melangkah ke punggung Blut Immortal. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya dan memasukkan Istana Naga Hitam ke dalam cincin spiritual. Blut Immortal meraung dan menginjak tanah dengan telapak tangan kanannya. Dia segera menyelam ke laut darah seperti ikan di air. Kecepatannya sangat cepat saat dia menuju Peti Mati Emas tidak jauh dari sana. Peti Mati Emas berada di dasar laut darah. Meskipun kedalamannya hanya beberapa ratus meter, ketahanan laut darah sangat besar. Itu juga ditutupi dengan tentakel yang padat. Sulit bagi Istana Naga Hitam untuk mencapai dasar. Namun, yang membuat Zuowen senang adalah kecepatan Blut Immortal sangat cepat. Kecepatannya tidak berkurang di laut darah. Suara mendesing. Suara mendesing. 1724 Tuan, aku mengandalkanmu. Blut Immortal menginjak tanah dan Blut Thunder menyebar. Dia sangat cepat dan menghindari tentakel di sekitarnya. Namun, tentakelnya terlalu banyak dan dia tidak bisa menghindari semuanya. Jadi, dia harus menyerahkan sisanya pada Zuowen. Zuowen mengangguk dan segera mengeluarkan pedang yang dao pertama dan ke-9. Pada saat yang sama, dia menggunakan jari pembantaian Aceron dan itu berubah menjadi pusaran air kuning besar. Pada dasarnya, semua tentakel yang datang diblokir. Segera, Dewa Darah membawa Zuowen beberapa puluh meter dari peti mati emas. Dengan kecepatan Blut Immortal saat ini, dia hanya membutuhkan satu nafas untuk mencapainya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, laut darah di sekitar mereka mulai bergulung dan membentuk banyak pusaran air di dalam air. Kemudian, tentakel di sekitarnya menjadi gila dan dengan cepat berkumpul di depan Blut Immortal dari segala arah dan berubah menjadi dinding merah yang sangat tebal. Dan di sisi kiri dan kanan Blut Immortal, ada lebih banyak tentakel yang membungkus Blut Immortal seperti jaring yang tak terhindarkan. Ya Tuhan, Guru, apa yang harus kami lakukan? Ada terlalu banyak hal seperti ini. Bagaimana kita bisa menerobos? The Blut Immortal mengeluh pada dirinya sendiri dan mulai mundur. Wajah Zuawan juga agak pucat. Terlalu banyak tentakel di sekitar mereka. Dengan kartu truf Zuawan saat ini, satu-satunya cara untuk melawan begitu banyak tentakel adalah dengan meledakkan roh primordialnya. Namun segera, Zuawan memikirkan bola mata yang masih berpura-pura mati di jubahnya. Dia memasukkan tangan kanannya ke kerah bajunya dan menarik keluar bola matanya. Pada saat ini, bola matanya terus berputar dan bahkan memutar matanya ke arah Zuawan dengan cara yang sangat mirip manusia, seolah-olah Zuawan telah mengganggu mimpi indahnya. Zuawan menunjuk ke dinding yang dibentuk oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka, dan berkata dengan suara rendah, bantu aku menghancurkan dinding tentakel itu. Bola mata itu memutar matanya ke arah Zuawan lagi, lalu berkedip ke dinding di depannya. Tiba-tiba, kilat hitam menyambar. Suara mendesing. Petir hitam itu sangat tajam, menghantam dinding yang dibentuk oleh tentakel, dan dengan mudah menghancurkan dinding itu menjadi beberapa bagian. Pergi. Mata Zuawan berbinar gembira. Petir hitam yang dihasilkan bola mata tersebut memang luar biasa. Itu bisa dengan mudah menghancurkan penghalang yang dibentuk oleh tentakel. Blood Immortal melolong saat itu berubah menjadi sambaran petir darah dan menghilang. Ketika muncul kembali, ia berada di atas peti mati emas. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan segera menyapu peti mati emas itu ke olah Azuridregen. Segera setelah itu, dia melepaskan Azuridregen Hall dan dengan cepat memasukinya. Ledakan. Ledakan. Saat Zuawan memasuki olah Azuridregen, tentakel di sekitarnya juga tiba dan membombardir permukaan olah Azuridregen, menyebabkannya bergetar hebat. Di lapangan Azuridregen, Zuawan menghela napas ringan. Tentakel di lautan darah itu tidak mudah untuk diatasi. Jika dia tidak memiliki bola mata misterius itu, akan sangat sulit baginya untuk menerobos. Teman kecil, kamu bisa membuka peti matinya sekarang. Aku khawatir mata iblis Buddha tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Suara yang sedikit tergesa-gesa terdengar dari dalam peti mati. Mata Zuawan berkedip. Pada akhirnya, dia mengikuti mantra yang diberikan oleh Fighting Buddha Dimensain. Dia mencubit tangan kanannya dan membentur permukaan peti mati. Berderak. Tiba-tiba, tutup peti mati perlahan terbuka dan aura luas keluar dari peti mati. Aura ini sangat menakutkan hingga menyebabkan seluruh olah Azuridregen berguncang. Di surga ketiga olah Azuridregen, di suatu tempat di gunung pertama, dewa gunung pertama, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. Matanya seperti obor saat menembus kabut tebal dan mendarat di Azuridregen Square. Orang suci iblis Buddha yang melawan. Meskipun saya tahu bahwa anak ini memiliki mata setan Buddha dan pasti akan memiliki karma dengan orang suci setan Buddha yang melawan, saya tidak menyangka akan bertemu orang ini secepat ini. Tampaknya memasuki paus asap adalah pengaturan dari Fighting Buddha Dimensain. Namun, ini bukanlah hal yang buruk bagi Zuowen. Dia bahkan mungkin bisa menjalin hubungan baik dengan Fighting Buddha Dimensain. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa menerima bantuan dari Fighting Buddha Dimensain. Dewa gunung pertama bergumam dengan suara rendah. Segera setelah itu, dia duduk bersila dan memejamkan mata, tidak lagi memperhatikan lapangan Azuridregen. Zuowen mundur beberapa langkah dan menatap peti mati emas yang terbuka dengan mata cerah. Saat ini, gumpalan kabut putih keluar dari peti mati emas. Saat kabut putih menjadi semakin bergejolak, sesosok tubuh perlahan duduk. Zuowen melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang ini botak dan kurus seperti korek api. Pipinya cekung dan matanya menonjol dalam. Deretan tulang rusuk samar-samar terlihat di tubuh bagian atas telanjangnya. Seutas manik-manik Buddha emas tergantung di lehernya. Zuowen dengan hati-hati melihat ke arah biksu kurus botak di depannya dan mengingat deskripsi dari orang suci iblis Buddha pertarungan yang dia lihat ketika dia mendapatkan mata iblis Buddha. Ia menemukan bahwa keduanya agak mirip, terutama sepasang mata yang cerah dan penuh semangat. Orang suci iblis Buddha pertarungan perlahan berdiri dari peti mati dan kemudian perlahan keluar dari peti mati. Dengan langkah pertama, aura awalnya lemah dari Fighting Buddha Dimensein menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Dengan langkah kedua, tubuh kurusnya perlahan membengkak dan kerutan di tubuhnya berangsur-angsur menjadi bulat. Dengan langkah ketiga, tubuhnya bertambah tinggi dan tinggi hingga tingginya sekitar 10 kaki. Tubuhnya yang bungkuk pun ikut berdiri tegak. Aura di tubuh Fighting Buddha Dimensein telah mencapai puncaknya. Karena terlalu menakutkan, Zewawan mundur beberapa ratus langkah sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya. Dia menatap Fighting Buddha Dimensein di depannya dengan ngeri. Amitabha, teman kecil, terima kasih telah melepaskanku dari belenggu. Aku sudah terlalu lama tinggal di paus asap. Sudah hampir 10 ribu tahun. Setiap siang dan malam, energi di tubuhku tersedot olehnya. Itu bukan perasaan yang baik. Orang suci iblis Buddha pertarungan menunjukkan senyuman mencela diri sendiri. Senior, bagaimana rencanamu meninggalkan tempat ini? Zewawan bertanya dengan hormat. Orang suci iblis Buddha pertarungan di depannya adalah eksistensi terkenal di zaman kuno. Dia berada di puncak alam abadi sejati. Walaupun kekuatan inti celestialnya telah disedot oleh paus asap selama 10 ribu tahun dan wilayah serta tingkat pengolahannya telah jatuh, kekuatannya masih sebanding dengan dewa sejati biasa. Buddha pejuang iblis suci mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, ayo berjuang untuk keluar. Zewawan tercengang. Kata-kata dari Fighting Buddha Demon Sein sederhana, namun nadanya penuh kebanggaan. Namun, dengan kekuatan Fighting Buddha Demon Sein, dia memiliki hak untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Eh, teman kecil, kamu berada di istana Naga Hitam, kan? Sepertinya keberuntunganmu tidak dangkal. Anda sebenarnya berhasil mendapatkan sesuatu dari Daois Changlong. Orang suci iblis Buddha pertarungan menatap Zewawan dalam-dalam. Zewawan memandang ke arah Fighting Buddha Demon Sein dan berkata dengan suara yang dalam, Senior, apakah kamu kenal dengan penganut Tao Naga Hitam? Buddha pertarungan iblis suci tertawa dan berkata, tentu saja saya mengenalnya. Dia adalah pria yang sangat menarik dan juga pria yang sangat saya kagumi. Saya hanya tidak tahu bagaimana keadaan pendeta Naga Hitam sekarang. Namun, setelah melihat istana Naga Hitam, aku tahu orang itu sudah mati atau hilang seperti aku. Zewawan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Fighting Buddha Demon Sein, yang terkenal di zaman kuno, akan memiliki penilaian yang tinggi terhadap Changlong Daois. Tampaknya Changlong Daois bukanlah orang biasa di zaman itu. Ayo pergi. Ini semua adalah masa lalu. Sekarang, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan paus asap. Saat dia mengatakan itu, Fighting Buddha Demon Sein berjalan keluar dari pintu istana dan mengambil satu langkah ke depan. Seketika, lautan darah di sekitarnya melonjak. Wuss! Tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya ada di permukaan istana Naga Hitam semuanya bergegas menuju Buddha Pejuang Iblis Suci yang telah keluar dari istana Naga Hitam. Bang-bang-bang! Buddha Pejuang Iblis Suci tertawa dan melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, tentakel itu meledak menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Fighting Buddha Demon Sein menginjak udara dan bergegas menuju permukaan lautan darah seperti pesawat ulang alik. Kemanapun dia lewat, lautan darah meledak dengan pilar air yang menakutkan. Zua Wen, yang mengendalikan istana Naga Hitam untuk mengikuti di belakang Fighting Buddha Demon Sein, melihat pemandangan itu dengan kaget. Darah yang keluar dari dinding daging tidaklah sederhana. Ia memiliki perlawanan yang sangat kuat. Fighting Buddha Demon Sein mampu menciptakan keributan besar di lautan darah. Itu menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan sang pembentuk. Pada saat ini, mata bayangan Buddha dan bayangan Iblis, yang awalnya gemetar bersama paus darah di atas lautan darah, bersinar terang. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan seberkas cahaya hitam. Mereka berkumpul di langit dan membentuk mata setan Buddha yang bergantian antara emas dan hitam. Mata Iblis Buddha menerobos udara dan pada saat yang sama, orang suci Iblis Buddha pertarungan bergegas keluar dari kedalaman lautan darah. Gelombang besar darah yang tak terhitung jumlahnya memercik dan mata setan Buddha mengalir ke dahi Buddha pejuang setan suci. KKK Saat mata Iblis Buddha memasuki dahi orang suci Iblis Buddha pertarungan, suara aneh datang dari tubuh orang suci Iblis Buddha pertarungan. Kemudian, mata setan Buddha didahi orang suci setan Buddha yang melawan berubah menjadi hitam di kiri dan emas di kanan. Dalam sekejap, bagian kiri tubuh Fighting Buddha Demon Sein berubah menjadi tubuh Iblis dan bagian kanan menjadi tubuh Buddha. Orang suci Iblis Buddha pertarungan pada saat ini mungkin adalah orang suci Iblis Buddha pertarungan sejati yang ditakuti di zaman kuno. Fighting Buddha Demon Sein mengepalkan tangan Iblis kirinya dan Demon Ki menyembur keluar untuk membentuk pedang Iblis. Kemudian, dia mengepalkan tangan Buddha kanannya dan kekuatan Buddha dikumpulkan untuk membentuk bilah perintah Buddha. Hari ini, aku akan bertarung sepuasnya. Aku telah terperangkap di dalam perut Paus Luoyan yang mengganggu ini selama hampir 10.000 tahun. Setiap hari, kamu memeras kekuatan inti keabadianku. Hari ini, aku keluarlah dan aku akan memberimu pelajaran. Dozan Buddha Demon Sein menyeringai dan maju selangkah. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan salah satu Paus Darah. Tangan Iblis kirinya menebas dan aura Iblis yang mengerikan keluar dari pedang Iblisnya, memotong Paus Darah menjadi dua. Bang! Paus Darah meledak menjadi awan kabut darah. Cahaya Iblis menyelimuti kabut darah. Paus Darah yang ingin bangkit kembali dengan bantuan laut darah runtuh menjadi ketiadaan. Paus Darah yang bisa dibangkitkan telah kehilangan pedang Iblis. Mata Zuowen dipenuhi dengan keterkejutan saat melihat pemandangan ini. Dia dengan jelas melihat bahwa Paus Darah yang meledak menjadi kabut berdarah akan dibangkitkan, tapi dia langsung dihancurkan oleh mana dalam jumlah besar. Haha! Tubuh abadi! Bagaimana bisa ada tubuh yang abadi di dunia ini? Alasan mengapa ia abadi adalah karena ia tidak cukup kuat. Di hadapan kekuatan absolut, bahkan langit pun bisa runtuh. Orang suci Iblis Buddha pertarungan tertawa. Dengan pedang Iblis di satu tangan dan pedang perintah Buddha di tangan lainnya, dia maju selangkah. Seolah-olah dia telah berteleportasi, dia menghilang dari tempatnya dan melewati Paus Darah yang tersisa. Bang! 1725 Mengaum! 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 Pemusnahan lebih dari 10 Paus Darah membuat marah dinding daging. Dinding daging di sekitarnya memuntahkan tentakel berwarna merah darah. Tentakel berkumpul kembali dan membentuk Paus Darah. Kali ini, dinding daging menciptakan ratusan Paus Darah. Mereka padat di ruang dinding daging. Besar! Douzan Buddha Dimensein tertawa panjang. Dengan hentakan kakinya, dia melesat seperti sambaran petir. Setiap kali dia tiba di depan Paus Darah, Paus Darah akan meledak menjadi genangan darah, kehilangan peluang untuk bangkit kembali. Pada saat ini, Zhuo Wen, yang mengikuti di belakang Douzan Buddha Dimensein, melihat pemandangan ini dengan kaget. Zhuo Wen jelas tahu betapa sulitnya menghadapi Paus Darah ketika Paus Darah bertarung dengan mata setan Buddha. Jika Zhuo Wen bertarung melawan Paus Darah, dia pasti akan ditekan sampai mati, belum lagi begitu banyak Paus Darah. Namun, Douzan Buddha Dimensein tampaknya berada dalam kondisi yang tidak dapat dihentikan. Dia melesat lagi dan lagi, dan Paus Darah meledak menjadi kehampaan tanpa perlawanan apapun. Itu adalah pembantaian sepihak. Zhuo Wen menatap Douzan Buddha Dimensein, yang memiliki tubuh Buddha dan tubuh Iblis pada saat yang bersamaan. Dia benar-benar merasakan teror dari Douzan Buddha Dimensein. Perasaan ini datang dari lubuk hati Zhuo Wen. Tuan, demi pelayanan saya yang berjasa, bisakah Anda mengizinkan saya menyerap darah di luar. Blood Immortal berdiri di belakang Zhuo Wen dan menatap dengan rakus lautan darah yang bergelombang di luar istana Naga Hijau. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengjilat bibirnya. Zhuo Wen melirik Blood Immortal dan berkata dengan jelas, sekarang perang akan segera dimulai, jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu tidak keluar. Blood Immortal kecewa saat mendengar itu. Meskipun dia tidak puas, dia tidak berani melampiaskan amarahnya pada Zhuo Wen. Dia telah dihukum berat sebelumnya, jadi dia tidak berani memprovokasi Zhuo Wen. Kamu memang telah berkontribusi. Aku akan membuka pintu istana dan mengambil sebagian air darah untuk kamu budidayakan. Begitu Zhuo Wen menyelesaikan kata-katanya, Blood Immortal berlutut di tanah dengan penuh semangat. Dia berkata sambil tersenyum tersanjung, Terima kasih, Guru. Anda sangat bijaksana, tidak mementingkan diri sendiri, tak tertandingi, berpandangan jauh ke depan, bijak, tegas, dan tanggap. Baiklah, enyahlah ke pintu istana. Aku akan membantumu mengambil darahnya. Zhuo Wen menendang Blood Immortal, dan Blood Immortal segera menyerah. Perintah Zhuo Wen dengan senyum tersanjung dan datang ke gerbang istana. Pintu Aula terbuka. Zhuo Wen membuat segel tangan dan mengarahkan sebagian air darah ke Aula Azure Dragon. Setelah mengumpulkan air darah ke dalam kolam kecil, Zhuo Wen melambaikan lengan bajunya dan menutup pintu sekali lagi. Mata Dewa Darah berbinar. Dia terkikik dan melompat ke genangan darah. Dia mengerang nyaman. Dia merasakan rasa terima kasih terhadap Zhuo Wen. Tentu saja, berapa lama rasa terima kasihnya bisa bertahan masih bisa diperdebatkan. Omong kosong apa paus darah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjebakku. Orang suci iblis Buddha pejuang meraung. Dia menendang dan menebas dengan pedang perintah Buddha di tangan kanannya. Tiba-tiba, nyanyian Buddha bergema seperti lembah kosong. Kemudian, segel Buddha yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang dinding daging. Anjing laut Buddha ini sangat padat dan jumlahnya terlalu banyak. Segera, paus darah yang tersisa disegel oleh segel dan jatuh ke lautan darah satu demi satu. Tuan, paus darah ini bahkan lebih bergisi. Saya mohon, Anda harus menangkapnya. Blood Immortal, yang mengerang dengan nyaman di kolam darah, melihat paus darah disegel oleh segel Buddha dan jatuh ke lautan darah. Matanya berbinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon pada Zhuo Wen. Apakah itu berguna bagiku? Zhuo Wen berkata dengan tenang. Jika paus darah ini hanya berguna bagi Dewa Darah, dia tidak akan mengambilnya sendiri. Lagi pula, itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Tuan, mereka lebih bermanfaat bagi Anda. Saya bisa menggunakan teknik rahasia untuk menggabungkan kekuatan darah paus darah ini dengan esensi darah Anda. Lalu, paus darah ini bisa menjadi pengganti hidup Anda. Dalam istilah awam, paus darah ini telah saya sempurnakan. Saat Anda dalam bahaya, paus darah ini bisa mati untuk Anda. Blood Immortal mengatupkan giginya dan berkata dengan cepat. Zhuo Wen terkejut. Dia menatap Blood Immortal dan berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu serius? Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Blood Immortal tampak bingung dan berkata, Saya tidak tahu. Ketika saya melihat paus darah ini, saya tidak bisa tidak memikirkan teknik rahasia ini. Sepertinya itu adalah bawaan dalam ingatan saya. Jangan khawatir, Tuan, saya aku tidak berbohong padamu. Mata Zhuo Wen menyipit. Dia tahu bahwa teknik rahasia ini mungkin adalah teknik warisan klan setan darah. Pendahulu Blood Immortal adalah Blood Demon, yang merupakan klan paling dekat dengan Blood Demon kuno. Bahkan jika Zhuo Wen menghapus ingatannya, ingatan yang diwarisi itu mungkin masih ada di benaknya. Oke. Dengan itu, Zhuo Wen memberi isyarat dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, bayangan naga pucat besar muncul di permukaan istana naga hitam. Kemudian, naga pucat membawa istana naga hitam dan memicu gelombang laut darah. Itu menyapu paus darah yang jatuh ke laut darah. Dengan sangat cepat, Zhuo Wen tiba di depan salah satu paus darah. Paus darah ini berukuran sangat besar. Pada saat ini, ia disegel oleh segel Buddha dan tertidur lelap. Zhuo Wen tidak ragu-ragu membuka pintu Aola dan memasukkannya ke dalam Azure Dragon Square. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah mengambil paus darah, Zhuo Wen tidak melambat. Dia terus menyapu paus darah lainnya. Ketika Zhuo Wen menyingkirkan paus darah ke sembilan, getaran mengerikan menyebar ke seluruh ruang dinding daging. Zhuo Wen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di atas laut darah, dinding daging di atas douzan Buddha Dimensein telah diledakkan olehnya. Lebar lubang itu setidaknya beberapa ratus kaki. Darah tak berujung mengalir dari lubang. Itu tampak sangat perkasa. Teman kecil, ikuti aku baik-baik. Aku akan membawamu keluar dari sini. Suara orang suci iblis Buddha pertarungan terngiang-ngiang di benak Zhuo Wen. Kemudian, fighting Buddha Dimensein, yang melayang di udara, menginjak udara dan menyapu ke dalam lubang di atas. Apa yang membuat pupil Zhuo Wen menyusut adalah lubang itu ditutupi oleh dinding daging di sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, sepertiga lubang telah disembuhkan. Ayo pergi. Zhuo Wen meraung. Dia tidak peduli dengan paus darah lainnya di laut darah. Dia mengendalikan istana naga hitam dan bergegas ke lubang di atas dengan suara mendesing. Setelah fighting Buddha Dimensein membuat lubang besar di dinding daging, seluruh tubuh paus asap mulai menjadi gila. Dinding daging yang tak terhitung jumlahnya mulai menjadi kacau. Gelombang getaran yang mengerikan datang dari tubuh paus asap. Di tingkat 12, sesosok cantik sedang duduk bersila di ruang gelap. Dia tiba-tiba membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Oh tidak. Kemudian, dia mengambil satu langkah dan menghilang dari tingkat 12. Ini adalah terowongan berwarna merah darah yang luas dan jauh. Kedua sisi terowongan ditutupi dengan pembuluh darah padat berwarna merah darah. Saat ini, terowongan itu berdenyut dengan cepat. Bahkan ada tentakel berwarna merah darah yang sering keluar dari kedua sisi terowongan. Kadang-kadang, bahkan ada cairan asam yang muncrat dari atas terowongan. Entah itu tentakel berwarna merah darah atau cairan asam, mereka dapat dengan mudah membunuh dewa duniawi biasa. Untungnya, Zhuowen mengikuti di belakang Douzan Buddha Dimensage. Dengan Douzan Buddha Dimensage memimpin, Zhuowen memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Sage setan Buddha Douzan pada dasarnya telah melewati semua rintangan di depannya. Ini kerongkongan paus asap. Hati-hati dengan asam lambung yang menyembur keluar. Asam lambung paus asap ini sangat mengerikan. Bahkan dewa surgawi pun mungkin tidak mampu menahannya. Untungnya, Anda memiliki istana naga azure, tapi kamu tetap tidak boleh lengah. Jangan menganggapnya terlalu serius, pejuang Buddha Dimensage mengingatkan dengan suara yang dalam sambil melirik istana naga hitam di belakangnya. Zhuowen mengangguk sedikit dan segera berkata, karena ini adalah kerongkongan paus asap, apakah berarti jika saya mengikuti kerongkongan ini, saya akan dapat mencapai mulut paus asap. Lalu, saya akan dapat meninggalkan ini tempat. Secara teori, ya, namun, dari pengamatan saya selama 10 ribu tahun terakhir, paus asap masih tertidur lelap. Bahkan jika Anda mencapai mulutnya, Anda harus membuka mulut paus asap untuk bisa keluarlah, kata Fighting Buddha Dimensage dengan suara yang dalam. Setelah itu, mereka berdua, satu di depan dan satu lagi di belakang, saling berpandangan dalam diam. Setelah sekitar beberapa hari, Fighting Buddha Dimensage tiba-tiba berkata dengan sedikit fluktuasi dalam suaranya, kita hampir sampai. Saya bisa merasakannya. Guyuran. Mata Zuawan juga dipenuhi harapan. Namun, tak lama kemudian, suara gemericik air menarik perhatian Zuawan. Suara apa itu? Zuawan bertanya dengan heran. Tentu saja, begitu dia selesai bertanya, bau menyengat tiba-tiba muncul dari bawah, menyebabkan Zuawan merasa pusing. Segera, Zuawan menemukan ada aliran cairan hijau mengalir dari bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Sialan, itu adalah asam dari paus asap. Meskipun binatang ini sedang tertidur lelap, ia masih memiliki kesadaran. Ia tahu bahwa kita telah meninggalkan tempat ini, jadi ia mengendalikan asam di dalam tubuhnya untuk menghentikan kita. Mata Fighting Buddha Dimensage tampak suram. Dia maju selangkah dan berdiri di depan Zuawan. Lalu, dia tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya. Bila perintah Buddha, yang bersinar dengan cahaya Buddha, dan bila iblis, yang bersinar dengan cahaya iblis, bergabung menjadi satu dan berubah menjadi bilah panjang yang aneh dengan cahaya hitam dan emas bergantian. Aura pedang panjang itu sangat luas. Meski diam-diam melayang di udara, ruang di sekitarnya masih runtuh karena bilahnya yang panjang. Terlihat bilahnya luar biasa dan menakutkan. Memotong. Orang suci iblis Buddha pertarungan mengangkat pedang di tangan kanannya dan tiba-tiba mengangkatnya. Tiba-tiba, cahaya pedang, yang bercampur dengan bayangan Buddha dan iblis, keluar dan membombardir asam yang melonjak. Bang! 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 Kemanapun cahaya pedang itu lewat, asam itu terpotong menjadi ketiadaan. Namun, dinding daging di sekitar kerongkongan menggeliat dengan keras. Semakin banyak asam yang mengalir dari bawah, satu demi satu. Meskipun cahaya bilahnya sangat menakutkan, ia tidak dapat menahan asam dalam jumlah besar. Dalam sekejap, cahaya pedang itu benar-benar terendam oleh asam dan terus melesat menuju Zhuawan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Douzan Buddha Dimensein memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia berkata kepada Zhuawan, teman kecil, pergilah ke mulut paus asap dulu. Daya hisap asamnya sangat kuat. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memiliki istana Naga Azure, kamu pasti akan tersapu ke dalam perutmu terkena asam. Pada saat itu, kamu tidak akan mempunyai harapan untuk melarikan diri. Aku akan memblokir asam itu untukmu terlebih dahulu. Aku akan menemuimu di mulut nanti. Zhuawan tercengang. Dia segera melihat ke belakang fighting Buddha Dimensein dan menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih. Dia berkata, Terima kasih, senior. 1726. Zhuawan sangat cepat. Setelah sekitar satu jam, dia bergegas keluar dari kerongkongan dan bergegas ke mulut paus Luoyan. Area mulut paus Luoyan sangat besar. Sekilas ditutupi dengan dinding daging berwarna merah tua. Zhuawan bahkan melihat gigi putih tajam di tepi dinding daging. Begitu dia memasuki mulutnya, dia bisa mencium bau busuk yang tidak bisa disembunyikan, menyebabkan dia sedikit mengernyit. Namun, itu jauh lebih baik daripada asam yang naik dari perut. Tidak lama setelah Zhuawan masuk, suara gemuruh pelan tiba-tiba datang dari belakangnya. Segera, Douzan Buddha Dimensein mengambil langkah maju dan bergegas tidak jauh di belakang Zhuawan. Pada saat yang sama, Douzan Buddha Dimensein membuat beberapa segel pada kekosongan di tenggorokannya. Tiba-tiba, kekuatan Buddha dan iblis meledak dari telapak tangannya dan membentuk susunan emas dan hitam di tenggorokannya. Engah! 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 Saat susunan itu terbentuk, asam mengalir deras dan mengenai susunan itu, menyebabkan suara teredam yang agak menusuk telinga. Dampak asamnya sangat kuat. Namun, Douzan Buddha Dimensein bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia terus-menerus mencubit telapak tangan kanannya dan ribuan anjing laut Buddha terbang keluar. Mereka membentuk simbol swastika di dalam kehampaan dan dicantumkan pada formasi tersebut. Seketika, formasi menjadi lebih tangguh. Untuk sesaat, tidak peduli seberapa kuat dampak asamnya, ia masih terhalang oleh susunannya. Paus Luoyan ini sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika ia sedang tertidur lelap, ia tetap tidak henti-hentinya. Jika ia bangun, akan lebih merepotkan lagi. Orang suci iblis Buddha Douzan berkata pada dirinya sendiri sambil menghela nafas. Zua Wen menatap Douzan Buddha Dimensein dan segera bertanya, Senior, ini pasti mulut Paus Luoyan. Namun, Paus Luoyan seharusnya tidak biasa. Apakah Anda benar-benar berencana untuk membangunkannya? Orang suci iblis Buddha Douzan menepuk kepalanya yang botak dan berkata, ini adalah satu-satunya cara sekarang. Jika kita tidak membuat Paus Luoyan membuka mulutnya, kita tidak bisa keluar sama sekali. Teman kecil, saya masih tidak bisa keluar. Aku tidak tahu namamu. Saya Zua Wen. Siapa nama seniornya? Zua Wen melihat ke arah Petapa Iblis Buddha Pertarungan. Dia tahu bahwa Petapa Iblis Pertarungan Buddha seharusnya merupakan sebuah kehormatan. Adapun nama aslinya, tentu saja itu bukanlah Petapa Iblis Buddha Pertarungan. He he, nama darmaku adalah Siji. Adapun nama ku, bahkan aku sudah melupakannya. Orang suci iblis Buddha Pertarungan tersenyum tipis. Zua Wen mengangguk. Saat dia hendak berbicara, Xiao Hei tiba-tiba melesat dari antara alisnya dan melayang di depan Petapa Iblis Pertarungan Buddha. Baldi Siji, Paus Asap terlalu menakutkan. Apakah kamu berencana untuk menyakiti kami dengan membangunkannya? Begitu Paus Asap terbangun dan menyerang dataran tengah, itu pasti akan menjadi bencana besar bagi dataran tengah, kata Xiao Hei Dingin. Eh, kamu adalah naga suci jurang neraka. Dia tidak pernah menyangka bisa bertemu teman lama di sini. Dan juga, bukankah keberuntungan anak kecil ini terlalu besar? Dia tidak hanya memiliki aula naga asure dari tau naga asure, tetapi dia juga memiliki eksistensi seperti kamu yang membantunya. Douzan Buddha Dimensein tiba-tiba berubah menjadi serius. Dia mengukur Zua Wen dari atas ke bawah dengan tatapan hati-hati. Sebenarnya, kebanyakan orang tidak begitu paham tentang asal-muasal naga suci jurang neraka. Dia juga tidak tahu banyak tentang hal itu. Namun, dia tahu bahwa naga suci jurang neraka jelas bukan keberadaan biasa di zaman kuno. Di era itu, kekuatan naga suci jurang mungkin tidak mampu mengalahkan petapa iblis Buddha pertarungan. Namun, di zaman kuno, selama naga suci jurang neraka disebutkan, sebagian besar kekuatan akan gemetar ketakutan. Alasannya adalah naga suci jurang mendapat dukungan dari sosok menakutkan yang ditakuti seluruh benua. Orang ini bernama Changji. Di zaman kuno, Changji dipuji sebagai orang paling berkuasa di benua ini oleh banyak orang bijak. Petapa setan Buddha pertarungan tidak mengetahui secara pasti budidaya orang ini. Namun, dia tahu bahwa kultivasi orang ini pasti telah mencapai alam transformasi ilahi. Dalam bencana 10 ribu tahun yang lalu, perang berlangsung sangat sengit dan melibatkan semua ahli di benua tersebut. Changji juga ikut serta dalam perang itu. Perang itu terlalu mengerikan. Petapa iblis Buddha pertarungan tidak tahu apa hasilnya. Pasalnya, sebelum perang mencapai klimaksnya, ia terkena tangan raksasa dan hampir mati. Bahkan mata iblis Buddha miliknya hancur dan kemudian ditelan ke dalam perut paus kabut. Petapa iblis Buddha pertarungan sebenarnya tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi setelah itu. Tidak diragukan lagi, naga suci jurang neraka adalah sosok yang sangat sombong. Meskipun naga suci jurang neraka hanya memiliki tubuh spiritual yang tidak lengkap, santo iblis Buddha douzan tahu bahwa harga diri naga suci jurang sudah tertanam di dalam tulangnya. Justru karena kesombongan inilah naga suci jurang mau tidak akan begitu saja melekat pada siapapun. Namun, naga suci abis justru menempel pada tubuh pemuda di depannya. Tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan. Petapa iblis pertarungan Buddha secara alami cukup terkejut. Oleh karena itu, pada saat ini, Petapa iblis pertarungan Buddha juga menyadari bahwa pemuda di depannya itu tidaklah sederhana. Ini juga pertama kalinya dia menganggap serius suawan. Bukan karena dia terlalu beruntung, tapi semuanya sudah ditakdirkan oleh surga. Kalau tidak, menurutmu apakah raja naga ini akan mengikutinya? Xiaohei berkata dingin dengan kaki bersilang di depan dadanya. Murid Petapa iblis Buddha pertarungan sedikit menyusut. Dia menatap Xiaohei dan berkata, Maksudmu, ini adalah kehendak Tuhan itu? Xiaohei melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa memahaminya seperti itu. Namun, sebaiknya kamu tidak bertanya terlalu banyak tentang masalah ini. Aku ingin bertanya, apakah kamu benar-benar berniat menggunakan cara biadab seperti itu untuk mendapatkan keluar? Membangunkan paus kabut bukanlah lelucon. Saat itu, Tuhan mengalami kesulitan yang tak terhitung untuk membuat paus kabut tertidur lelap. Namun, Anda sebenarnya berencana untuk membangunkannya. Apakah Anda mencoba membunuh semua orang di benua ini? Siji menggaruk kepalanya yang botak. Dia menunjuk ke sekeliling dan berkata, kalau begitu katakan padaku, jika kita tidak membangunkan paus kabut, bagaimana kita bisa keluar? Xiaohei mendengus dingin dan berkata, selain mulut paus kabut, ada jalan keluar lain. Disitulah paus kabut dilepaskan. Namun, tempat itu adalah inti paus kabut. Aku khawatir itu akan terjadi. Sangat sulit bagi kami untuk menemukannya. Karena kita sudah sampai di sini, apakah kita masih harus kembali ke jalan semula untuk mencari tempat pelepasan paus kabut? Siji berkata sambil mengerutkan kening. Begitu Siji selesai berbicara, kilatan mematikan muncul di matanya. Lalu, dia tiba-tiba berteriak di belakangnya, siapa itu? Apa menurutmu aku tidak tahu siapa yang kamu sembunyikan di kegelapan? Pupil Zuawan menyusut dan seluruh tubuhnya menegang. Dia sebenarnya tidak menyadari ada seseorang di sini. Jika bukan karena pengingat Siji, dia mungkin tidak akan tahu bahwa ada seseorang yang bersembunyi di sini. Namun, tanggapan Siji adalah masah ning. Seolah-olah tidak ada orang yang bersembunyi di sini seperti yang dia katakan. Kamu tidak mau keluar. Baiklah, aku akan datang dan mencarimu. Siji tertawa dingin. Kemudian, dia berjalan menuju gigi tajam berwarna putih di sebelah kirinya. Kamu tidak perlu datang. Aku akan keluar. Suara yang jelas dan dingin terdengar. Segera, riak muncul di permukaan gigi putihnya, dan sesosok tubuh cantik perlahan keluar dari riak tersebut. Ini adalah wanita dengan sosok yang agai. Namun wanita ini mengenakan topeng lingkaran hitam putih di wajahnya, sehingga penampilan aslinya tidak terlihat jelas. Namun, dilihat dari sosok dan temperamennya, penampilan wanita ini cantik meski tidak terlalu cantik. Begitu wanita ini muncul, sepasang matanya yang berair menatap Zwa Wen dengan linglung. Tatapannya mengandung ekspresi yang rumit. Tatapan wanita ini tentu saja tidak bisa lepas dari perhatian Zwa Wen. Apalagi saat dia menyadari ekspresi rumit di wajah wanita ini, dia agak bingung. Dia tidak tahu mengapa wanita ini mengungkapkan ekspresi aneh seperti itu. Sepertinya kamu adalah ratu paus kabut saat ini. Xiao Hei memandang wanita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata dengan acuh tak acuh. Zwa Wen memperlihatkan ekspresi pengertian. Dia pernah mendengar tentang ratu dari wanita berjubah hitam sebelumnya. Tampaknya apa yang dikatakan wanita berjubah hitam itu benar adanya. Berbicara tentang wanita berjubah hitam, jika bukan karena mata iblis Buddha yang membawanya ke ruang dinding daging, wanita berjubah hitam itu akan melangkah ke dalam susunan ajaib di lantai sebelas. Sekarang dia memikirkannya, jika susunan sihir itu benar-benar jalan keluar, dengan karakter dari Fighting Buddha Dimensain, dia pasti akan mengatakannya. Namun, orang suci iblis Buddha pertarungan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengikuti kerongkongan paus kabut sampai ke mulutnya, berniat untuk memaksa keluar. Dapat dilihat bahwa susunan sihir yang disebutkan oleh wanita berjubah hitam kemungkinan besar palsu. Memikirkan hal ini, mata Zwa Wen menunjukkan cahaya dingin. Tidak perlu menebak bahwa sisi lain dari susunan sihir bukanlah tempat yang baik. Tampaknya gerakan abnormal mata iblis Buddha seharusnya menjadi peringatan baginya. Wanita itu memandang Xiao Hei dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya dan melanjutkan, aku bisa membawamu ke tempat paus kabut berada dan membiarkanmu meninggalkan tempat ini. Fighting Buddha Dimensain dan Xiao Hei menyipitkan mata pada saat bersamaan. Xiao Hei mencibir, kamu baik sekali. Bagaimanapun juga, kami adalah penyusup. Apakah kamu akan menyerahkan sumber energi gratis seperti Fighting Buddha Dimensain? Saya tidak percaya. Wanita itu menghela nafas pelan dan berkata, aku adalah ratus sebelumnya, dan aku belum sepenuhnya menguasai paus asap. Jika kamu terburu-buru membangunkan paus asap, itu juga tidak akan ada gunanya bagimu. Inilah sebabnya aku akan melepaskanmu. Sedangkan untuk Fighting Buddha Dimensain, ratu pertama yang mengaturnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu sekarang, jadi aku bermaksud membiarkanmu pergi. Tentu saja, jika kamu masih belum puas, bahkan jika aku belum sepenuhnya menguasai energi di dalam paus asap, aku akan tetap mempertaruhkan nyawaku dan binasa bersamamu. Kita semua akan berpisah dan binasa bersama. Untuk sesaat, kedua belah pihak terdiam. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit tegang dan aneh. Kalau begitu kami akan mempercayaimu untuk saat ini. Jika kamu tidak tulus sama sekali, dengan barisan kami, kamu mungkin tidak bisa menjebak kami. Xiao Hei mengangguk. Ratu mencibir dan berkata, jangan khawatir, aku tidak sabar menunggumu pergi. Sekarang, ikutlah denganku. Dengan itu, ratu berbalik dan memasukkan gigi putih di belakangnya. Seolah-olah dia tidak terlalu peduli pada Xiao Hei dan dua orang lainnya. Ayo masuk juga, kata Xiao Hei. Dengan itu, Fighting Buddha Demon Sein juga masuk. Zhuo Wen mengikuti dari belakang. Saat dia mendekati gigi putihnya, Zhuo Wen merasakan sedikit riak di permukaan giginya. Kemudian, tangan kanannya masuk ke gigi tanpa halangan apapun. Sepertinya ada semacam kamuflase di atasnya. 1727 Apa yang muncul di depan Zhuo Wen adalah lorong dalam yang terbuat dari daging. Sang ratu berjalan dengan tenang di depannya, diikuti oleh douzan Buddha Demon Sein di belakangnya. Zhuo Wen juga membawa Xiao Hei bersamanya karena dia tidak mau kalah. Jalan itu cukup aneh karena dikelilingi oleh pusaran air berwarna merah darah. Ketika Zhuo Wen mengambil langkah maju, dia merasa seperti telah berteleportasi. Seolah-olah dia telah mengambil langkah maju yang sangat panjang. Mereka bertiga terdiam saat berjalan di lorong selama setengah hari. Zhuo Wen menyipitkan matanya saat dia menyadari ada kabut abu-abu yang sangat tebal di depannya. Kabut Kelabu Ini Zhuo Wen merasa kabut abu-abu ini sangat mirip dengan kabut abu-abu yang dia lihat di atas rawa kenangan yang hancur. Satu-satunya perbedaan adalah kabut abu-abu di atas rawa jauh lebih tipis, sedangkan kabut abu-abu di sini jauh lebih tebal dan gelap. Ini seharusnya luoyan, yang juga merupakan ciri khas paus luoyan. Paus luoyan ini memiliki efek halusinogen dan halusinogen yang sangat kuat. Tentu saja, ia juga memiliki efek yang sangat beracun. Jika orang biasa tidak sengaja datang jika bersentuhan dengan paus luoyan ini, mereka akan segera kehilangan diri dan mati. Xiao Hei berkata dengan suara yang dalam, juga, kabut abu-abu di atas rawa kenangan yang hancur mungkin ada hubungannya dengan paus luoyan milik paus luoyan ini. Hanya saja aku tidak memikirkannya secara detail saat itu. Zhuo Wen menganggup dan segera mengerahkan sein energi di tubuhnya. Dia menutup kelima indranya dan melangkah ke dalam kabut abu-abu. Gravitasi kabut Kelabu jauh lebih kuat daripada dunia luar. Saat Zhuo Wen pertama kali masuk, tubuhnya sedikit bergoyang. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya. Namun, kekuatan penetrasi paus luoyan sangat kuat. Meskipun Zhuo Wen telah menutup panca indranya, paus luoyan masih menempel di permukaan kulit Zhuo Wen. Zhuo Wen hanya merasakan sakit yang menusuk. Dia melihat paus luoyan yang menempel di permukaan kulitnya telah mengembun menjadi jarum tipis dan hendak menembus tubuh Zhuo Wen. Wajah Zhuo Wen menjadi pucat. Dia segera memanggil sungai lava yang melahap jiwa dan menggunakan kekuatan melahap lava untuk melahap paus luoyan yang meresap ke dalam tubuhnya. Saat Zhuo Wen lelah berurusan dengan paus luoyan di sekitarnya, sesosok cantik tiba-tiba menyapu ke sisinya. Terjemahan paus luoyan dari paus luoyan, paus luoyan dari paus Zhuo Wen. Paus luoyan, paus luo luoyan. Hati Zhuo Wen menjadi rileks, dan kemudian dia menatap ratu dengan heran. Dia tidak menyangka ratu tiba-tiba muncul di sisinya dan membantunya membubarkan asap di sekitarnya. Mungkin merasakan tatapan heran Zhuo Wen, mata indah sang ratu berubah sedikit saat dia dengan ringan berkata, begitu luoyan memasuki tubuhmu, itu akan meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Karena aku berjanji untuk membawamu keluar, tentu saja aku tidak akan membiarkan apapun terjadi. Kepadamu. Sekarang-sekarang kamu-kamu paus sekarang. Dengan itu, ratu secara alami meraih tangan kanan Zhuo Wen dan berjalan maju perlahan. Saat si Ji melihat adegan ini, dia menggaruk kepalanya dan tidak curiga. Sebaliknya, Xiao Hei lah yang menyipitkan matanya dan menatap punggung ratu dengan dingin. Zhuo Wen sedikit mengernyit, tapi dia tidak menolak tindakan ratu. Namun, hatinya sangat bingung. Ketika dia mengingat kembali tatapan rumit ratu ketika dia pertama kali muncul, dia samar-samar merasa bahwa sikap ratu terhadapnya agak berbeda. Semakin dalam mereka pergi, semakin padat asap luo. Namun, asap luo ini tampaknya sangat takut pada ratu. Kemanapun ratu lewat, mereka akan mundur. Suara mendesing. Suara mendesing. Sekitar satu jam kemudian, Zhuo Wen menemukan bahwa luo yan di depannya menjadi lebih padat. Selanjutnya, luo yan di depannya sebenarnya telah membentuk pusaran udara besar yang terus berputar. Pusaran udara ini menyapu ke atas berlawanan arah jarum jam. Di ujung pilar ki ada kehampaan yang gelap. Pilar ki ini mengarah ke dunia luar. Dunia luar berada di ujung pilar ki. Biarkan aku mengirimmu keluar dari sini. Sang ratu melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Tiba-tiba, pusaran udara yang terus berputar tiba-tiba berhenti. Kemudian, ratu menyingsingkan lengan bajunya dan pilar ki tiba-tiba runtuh. Sepertinya kamu menepati janjimu. Sage setan Buddha douzan menangkupkan tinjunya dan segera melompat. Dia langsung melompat keluar dari kehampaan di atas dan dengan cepat menghilang dari tempat ini. Apakah kamu masih belum pergi? Ratu berbalik dan bertanya pada Zuha Wen, siapa yang ada di belakangnya? Zuha Wen menatap tajam ke arah ratu di depannya dan tiba-tiba berkata, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Sang ratu tertegun dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Namun, dia segera kembali tenang dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Zuha Wen terdiam beberapa saat. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Selamat tinggal. Setelah berbicara, Zuha Wen tidak berlama-lama. Dia mengambil langkah maju dan meninggalkan tempat ini. Setelah Zuha Wen pergi, pilar ki yang awalnya stagnan dibuat ulang dan dimuntahkan ke atas. Mata indah ratu melihat kekehampaan yang diisi oleh pilar ki lagi dan menghela nafas. Kamu tidak mengenaliku, tapi aku mengenalimu. Lain kali kita bertemu, mungkin Anda bisa mengenali saya. Suara samar bergema di pilar udara. Suara itu dipenuhi dengan sedikit kesedihan, seperti seekor domba yang terluka menjilat ilukannya di sudut terpencil. Setelah terbang keluar dari kehampaan, Zuha Wen menyadari bahwa kehampaan itu sebenarnya adalah jet paus luoyan. Pada saat ini, segera setelah Zuha Wen keluar dari kehampaan, pilar ki yang melonjak sekali lagi dimuntahkan. Kemudian, kabut abu-abu tebal menutupi tubuh besar paus luoyan. Zuha Wen, ikuti aku. Begitu Zuha Wen keluar, Siji meletakkan tangan kanannya di bahu Zuha Wen. Segera, ruang di sekitarnya terdistorsi. Ketika Zuha Wen keluar, dia sudah berada ratusan ribu mil jauhnya. Teleportasi Zuha Wen tampak mengerti. Pria parubaya yang menyebut dirinya guru ilahi juga pernah menggunakan kemampuan ilahi teleportasi ini sebelumnya. Jarak dia bisa berteleportasi dalam sekejap lebih jauh dari teleportasi. Dalam sekejap, dia bisa melakukan perjalanan ratusan ribu mil. Berdiri di kehampaan ratusan ribu mil jauhnya, Zuha Wen menatap kabut kelabu di depannya. Di dalam kabut kelabu, ada bayangan hitam besar yang mengjulang. Zuha Wen tahu bahwa bayangan hitam itu adalah paus luoyan. Saat kabut abu-abu menjadi lebih tebal, Zuha Wen bahkan mendapat ilusi bahwa kabut abu-abu telah menyatu dengan kehampaan di sekitarnya. Bayangan hitam yang dilihatnya sudah tidak ada lagi, melainkan hampa. Paus luoyan memiliki kemampuan menyebabkan halusinasi dan halusinasi. Sepertinya Xiao Hei benar. Zuha Wen memandang paus luoyan yang tersembunyi di kehampaan karena paus luoyan. Kemudian, dia melihat sekeliling dan menemukan ada pecahan besar benua yang mengambang di kehampaan. Sepertinya aku masih berada di broken chen tipe de abis. Zuha Wen bergumam dengan suara rendah. Zuha Wen, ini token giyok komunikasi milikku. Ini berisi merek rasa ilahi milikku. Aku berjanji kepadamu bahwa jika kamu menyelamatkanku, aku akan bertarung untukmu tiga kali. Token giyok komunikasi ini dapat digunakan tiga kali. Setelah tiga kali, itu akan rusak, jadi gunakanlah dengan hati-hati. Siji memberikan token giyok emas kepada Zuha Wen dengan agak hati-hati, lalu melanjutkan. Token giyok komunikasi ini berisi seni abadi terkuatku, penyelidikan Buddha, dan transformasi iblis. Seni abadi ini dibagi menjadi dua bagian. Satu adalah penyelidikan Buddha, dan yang lainnya adalah transformasi iblis. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Berbicara tentang ini, Siji sepertinya sedikit menyesal. Bagaimanapun, Zuha Wen datang dengan mata iblis Buddha dan melepaskannya. Tidaklah benar baginya untuk mengambil kembali mata setan Buddha. Zuha Wen, Saya melihat bahwa kultivasi Anda telah mencapai alam suci yang menentang surga. Meskipun Anda masih jauh dari alam abadi duniawi, Anda tidak jauh dari alam setengah abadi. Saya pribadi akan membantu Anda mencapai alam setengah abadi. Setelah mengatakan itu, Siji menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk blood essence. Setelah itu, dia mengarahkan jari pedang tangan kanannya ke blood essence yang telah dia keluarkan. Kemudian, dia membawa esensi darah ke dahi Zuha Wen. Zuha Wen membuka matanya. Saat esensi darah memasuki tubuhnya, dia merasakan kekuatan yang kuat dan besar memasuki tubuhnya dari ruang di antara alisnya, menyebabkan auranya mencapai tingkat yang luar biasa. Terlebih lagi, esensi darah Siji seperti ular. Itu mengikuti meridian Zuha Wen dan menyapu inti asal di dantiannya. Pada saat ini, inti asal, yang dipenuhi cahaya kemasan, berlumuran darah. Jejak retakan muncul di sana, dan retakan itu semakin membesar. Mereka menyebar kelebih dari separuh luas permukaan inti asal, dan kemudian berhenti menyebar. Zuha Wen tahu betul bahwa setelah inti asal benar-benar hancur, ia akan berubah sepenuhnya menjadi roh primordial. Pada saat itu, dia secara alami akan dapat maju ke alam abadi duniawi. Namun, landasannya masih belum cukup. Bahkan esensi darah Siji hanya bisa mendorong budidayanya ke alam setengah abadi. Setelah lebih dari separuh inti asal retak, sein energi di dantiannya mengalir ke inti asal. Ketika semua sein energi di dantiannya telah mengalir ke dalam inti asal, kekuatan inti surgawi berwarna putih susu mulai meletus dari celah di inti asal. Tidak diragukan lagi, kekuatan inti surgawi jauh lebih langka dibandingkan sein energi. Namun kualitasnya jauh melampaui sein energi. Saat Siji perlahan menarik kembali jari pedangnya, matanya menunjukkan sedikit kelelahan. Bagaimanapun, dia telah menggunakan esensi darahnya sendiri untuk secara paksa meningkatkan budidaya Zouan ke alam setengah abadi. Cara meningkatkan kultivasi seseorang secara paksa ini tidak memiliki efek samping apapun. Dapat dikatakan bahwa metode Siji sangat baik hati. Oleh karena itu, ketika Zouan mengetahui kondisinya sendiri, dia segera membungkuk kepada Siji dan menangkupkan tangannya, terima kasih atas hadiah tanpa pamrihmu, senior Siji. Siji melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu mengatakan itu. Kamu telah melakukan banyak kebaikan padaku dengan melepaskanku dari paus kabut. Terlebih lagi, aku juga dengan kasar mencabut mata di menbuda. Faktanya, aku telah mengambil keuntungan darimu. Setelah mengatakan itu, Siji melihat sekeliling dan berkata, Zouan, apakah kamu berencana pergi bersamaku sekarang? Zouan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berencana keluar sekarang. Saya berencana keluar nanti. Siji menganggup dan berkata, aku masih memiliki beberapa keraguan sejak saat itu. Aku ingin keluar dan memverifikasinya. Oleh karena itu, aku akan pergi dulu. Jika kamu memerlukan sesuatu, kamu dapat menggunakan token geokomunikasi untuk memanggilku. Aku bisa berteleportasi ke sisimu dalam waktu singkat. Saya mengerti. Zouan berkata dengan suara yang dalam. Siji menganggup lalu mengambil langkah di udara. Ruang di sekitarnya langsung terdistorsi dan dia menghilang dari pandangan Zouan. Aku khawatir klan angin dan guntur serta klan S dan api sudah mengetahui kematian Jiang Suomei dan Lei Qingtian. Aku khawatir aku sekarang dicari oleh kedua klan itu. Terlebih lagi, pertempuran ilahi yang terjadi. Yang dibicarakan pria parubaya itu jelas tidak sederhana. Tidak baik bagiku untuk keluar dengan gegabuh. Mata Zouan berkedip. Dia memperoleh banyak hal kali ini dan ada beberapa hal yang belum sempat dia cerna. Dia berencana untuk mencerna semuanya sebelum pergi keluar. Pada saat itu, kecuali nenek moyang klan angin dan guntur serta klan S dan api datang secara pribadi, dia tidak akan takut sama sekali. 1728 Zouan secara acak memilih bagian dari sebuah benua dan menemukan batasan yang cukup kuat di sana. Dia menggunakan pembatasan kutukan melahap untuk memperbaikinya dan membuatnya lebih kuat. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Si Ji baru saja menggunakan darah esensinya sendiri untuk meningkatkan budidayanya ke tingkat setengah abadi. Jika dia tidak menstabilkannya, itu akan mempengaruhi yayasannya di masa depan. Tiga bulan kemudian, Zouan perlahan membuka matanya dan suara retakan terdengar dari tubuhnya. Segera setelah itu, badai yang sangat dahsyat keluar dari tubuhnya. Auranya juga sedikit meningkat, dan budidayanya telah sepenuhnya stabil di alam setengah abadi. Selain itu, Zouan juga telah menggunakan tiga bulan ini untuk menyerap semua energi suci didantiannya ke dalam inti utama, sehingga memungkinkannya berkembang menjadi kekuatan inti surgawi yang kuat. Oleh karena itu, energi suci didantian Zouan telah lama menghilang dan dipenuhi dengan kekuatan inti surgawi. Tentu saja, jumlah kekuatan inti abadi didantiannya masih belum sebanding dengan yang ada di bumi abadi. Namun, dengan kekuatan inti abadi, kekuatan inti abadi Zouan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Inilah manfaat dari kekuatan inti abadi. Kali ini, saya mendapat banyak manfaat dari paus asap. Di antara mereka, mayat abadi dan paus darah adalah kejutan yang tidak terduga. Berbicara tentang ini, Zouan melambaikan lengan bajunya. Segera, dia mengeluarkan ratusan mayat abadi dan sembilan paus darah yang disegel oleh segel Buddha. Tentu saja, dia juga mengeluarkan blood immortal. Zouan menatap blood immortal dan berkata dengan ringan, kamu mengatakan sebelumnya bahwa paus darah bisa menjadi penggantiku dan bisa mati untukku sekali. Blood immortal menganggup dan berkata, saya memiliki kenangan tentang ini diingatan saya. Teknik rahasia ini disebut teknik substitusi darah. Tetapi prasyarat dari teknik rahasia ini adalah ia harus makhluk dengan kekuatan darah yang cukup. Kekuatan darah paus darah ini bahkan lebih padat daripada laut darah. Ia pasti bisa melakukan teknik substitusi darah. Berbicara tentang ini, Dewa Darah menilai Zouan dan berkata, tingkat keberhasilan metode substitusi darah ini tidak terlalu tinggi. Jadi, tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Zouan dengan dingin menatap blood immortal dan melanjutkan, kamu harus berhasil dalam salah satu dari sembilan paus darah ini, atau aku akan membiarkanmu merasakan rasa penyesalan. Tatapan blood immortal menjadi dingin. Namun, setelah bertemu dengan tatapan dingin Zouan, dia mengecilkan lehernya dan tidak berani berbicara lebih banyak. Dia segera berkata, Guru benar. Saya pasti akan berhasil. Berbicara tentang ini, blood immortal menggosok tangannya dan berkata dengan senyuman tersanjung, Guru, jika ada yang berhasil, dan masih ada yang tersisa, dapatkah Anda memberikan sisa paus darah kepada murid darah untuk diserap untuk budidaya? Zouan melirik blood immortal dan berkata, Tentu, selama kamu berhasil membuatnya, aku bisa memberimu sisanya. Bagi Zouan, barang yang bisa menggantikan nyawa seseorang jelas merupakan barang yang sangat berharga. Bagaimanapun juga, bagi seorang kultifator, terutama seorang kultifator yang sakti, kehidupan bisa dikatakan tak ternilai harganya. Kegembiraan memenuhi mata dewa darah. Di bawah bimbingan Zouan, dewa darah terbang ke sembilan paus darah yang ditempatkan di samping. Kemudian, dia secara acak memilih paus darah dan mulai membentuk segel secara diam-diam. Blood lightning memenuhi udara dan segera menyelimuti paus darah. Zouan diam-diam memperhatikan beberapa saat. Kemudian, dia memisahkan doppelganger energi mentalnya dan membiarkannya menyaksikan blood immortal memurnikan paus darah. Sementara itu, matanya bersinar saat dia melihat ratusan mayat abadi di sisi lain. Zouan melambaikan lengan bajunya dan menyapu mayat abadi. Kemudian, tangan kanannya meraih perut mayat abadi dan menariknya. Roh primordial yang sangat lemah ditarik keluar. Roh primordial di tangan Zouan redup dan tidak bernyawa. Bahkan ekspresinya membosankan, seperti boneka mati rasa. Terlebih lagi, roh primordial telah menyusut hingga seukuran setengah telapak tangan. Melihat roh primordial yang menyusut di tangannya, Zouan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka roh primordial di dalam mayat abadi menjadi begitu lemah. Seolah-olah itu bisa runtuh dan hilang kapan saja. Saya khawatir ia akan runtuh selama proses pembuatan bom roh primordial. Jika bom roh primordial ini dibuat dengan roh primordial ini, pasti akan runtuh. Zouan mengerutkan kening. Ayo kita coba metode itu. Zouan membentuk segel dengan tangan kanannya. Seketika, dia menggunakan kutukan melahap untuk membuat pusaran air hitam seukuran telapak tangan. Kemudian, roh primordial segera tersedot ke dalam pusaran air hitam. Pada saat yang sama, Zouan mengambil mayat abadi lainnya dan menarik roh primordialnya dari dantiannya. Tidak diragukan lagi, roh primordial dari mayat abadi ini masih menyusut hingga hanya berukuran setengah telapak tangan. Zouan tanpa ekspresi saat dia terus mengendalikan pusaran air hitam untuk menyedot roh primordial. Zouan mengambil mayat abadi satu demi satu dan menyedot roh primordial mereka ke dalam pusaran air hitam. Setelah menyerap sekitar seratus roh primordial mayat abadi, pusaran air hitam memancarkan aura yang menakutkan. Mata Zouan bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zouan melambaikan lengan bajunya. Di bawah kendalinya, pusaran air hitam perlahan menghilang. Roh primordial seukuran telapak tangan dengan aura kuat muncul di telapak tangannya. Karena roh primordial dalam mayat abadi terlalu lemah, Zouan menggunakan kutukan melahap untuk secara paksa menyatukan roh primordial dari mayat abadi. Pada akhirnya, dia berhasil. Aura roh primordial sangatlah kuat. Itu bahkan sedikit lebih kuat dari roh primordial Jiang Zoumei dan Lei Qingtian. Jika roh primordial dari mayat abadi ini dapat digabungkan, dapatkah saya menggabungkan semua roh primordial yang tersisa menjadi satu? Roh primordial yang terbentuk pada akhirnya akan sangat kuat. Lalu, bukankah bom roh primordial akan menjadi sangat kuat? Mata Zouan berbinar saat ide gila ini tiba-tiba muncul di benaknya. Mari kita coba. Zouan sangat tegas. Karena dia sudah memikirkannya, dia tentu ingin mencobanya. Kemudian, dia terus menggunakan kutukan melahap untuk menyerap sisa roh primordial dari mayat abadi. Ketika semua roh primordial dari mayat abadi digabungkan, ukuran roh primordial di tangan Zouan tidak berubah. Namun, auranya membuat ekspresi Zouan berubah. Aura roh primordial jauh melampaui jangkauan makhluk abadi duniawi. Menurut perkiraan Zouan, aura roh primordial mungkin sebanding dengan dewa tertinggi duniawi. Jika bisa disempurnakan menjadi bom roh primordial, bisa dibayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Kalau begitu, mari kita mulai penyempurnaannya. Zouan menarik nafas dalam-dalam. Aura roh primordial sangat kuat. Itu jelas merupakan yang terkuat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Jika bisa disempurnakan menjadi bom roh primordial, itu mungkin akan melampaui bom roh primordial yang disempurnakan oleh roh primordial Jiang Zoumei dan menjadi kartu truf terkuatnya. Waktu berangsur-angsur berlalu dan tiga bulan berlalu. Selama tiga bulan ini, Zouan menghabiskan hampir seluruh perhatiannya untuk menyempurnakan bom roh primordial. Tidak ada keraguan bahwa roh primordial ini menyatu dengan roh primordial dari ratusan mayat abadi. Oleh karena itu, proses penyempurnaan bom roh primordial menjadi sangat sulit. Bagian tersulit datang dari kebencian mendalam terhadap roh primordial ini. Zouan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memperbaiki kebencian ini. Oleh karena itu, dia menunda selama tiga bulan di bom roh primordial. Ketika bom roh primordial telah dimurnikan sepenuhnya, Zouan menghela nafas lega. Dia melihat bom roh primordial di telapak tangannya dan matanya penuh gairah. Aura yang keluar dari bom roh primordial bahkan membuat Zouan gemetar. Dia benar-benar bisa membayangkan kekuatan yang akan dihasilkan setelah bom roh primordial diledakkan. Itu cukup mengguncang langit dan bumi. Dia dengan hati-hati menyingkirkan bom roh primordial. Sekarang, dia menamai dua bom roh primordial yang ada padanya sebagai bom roh primordial besar dan bom roh primordial kecil untuk membedakan kedua bom roh primordial. Setelah Zouan menyingkirkan bom roh primordial, dewa darah tiba-tiba berlari dari sisi lain dengan tergesa-gesa. Wajahnya penuh kegembiraan. Tuan, ini sukses. Murid darah kecil telah berhasil. Blood Immortal bergegas ke depan Zouan. Dia memegang pil darah di tangannya dan menyerahkannya kepada Zouan. Dia berkata dengan ekspresi ingin dipuji, Guru, saya akhirnya berhasil dalam metode kematian pergantian darah. Mata Zouan terfokus. Dia segera melihat pil darah di tangan dewa darah dengan hati-hati. Dia kemudian memegangnya di tangannya dan menemukan bahwa permukaan pil darah ditutupi dengan pola darah yang pekat. Pola darah ini sangat rumit, seperti pembulu darah di tubuh manusia. Saat pil darah ada di tangannya, Zouan dapat dengan jelas merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Hal ini membuat Zouan penasaran. Dia memandang Blood Immortal dan bertanya, bagaimana cara menggunakan pil darah ini. Blood Immortal menyeringai dan berkata, ini sangat sederhana. Guru, Anda hanya perlu meneteskan setetes darah esensi kehidupan Anda ke pil darah. Kemudian, pil darah akan terhubung dengan hati Anda. Jika tubuh Anda mati secara tidak sengaja, maka pil darah dapat membangkitkanmu kembali. Tetapi kamu harus meletakkan pil darah di tempat rahasia. Karena jika tubuhmu mati, jiwamu akan lahir dari pil darah. Pada saat itu, kekuatan darah yang melonjak dari pil darah akan membangun kembali tubuhmu. Jadi begitu. Zouan mengangguk. Ada sedikit gairah di matanya. Jika pil darah benar-benar memiliki efek membangkitkan penggantinya, itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa baginya. Lagi pula, dengan pil darah, itu setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Dengan mata berkedip, Zouan menunjuk di antara alisnya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan setetes darah esensi kehidupan. Kemudian, di bawah bimbingannya, dia meneteskannya ke dalam pil darah. Tiba-tiba, permukaan pil darah memancarkan cahaya merah menyala. Kemudian, Zouan menemukan bahwa setelah pil darah menyerap darah esensi kehidupan, garis meridian pada permukaan pil darah menjadi lebih jelas, seolah-olah itu adalah garis meridian tubuh manusia. Terlebih lagi, meridian ini berdetak perlahan. Selain itu, Zouan juga mulai memiliki perasaan yang sangat dekat dengan pil darah. Seolah-olah pil darah di depannya adalah kehidupan keduanya. Menyingkirkan pil darah, Zouan tampak cukup puas. Kemudian, dia melihat ke arah dewa darah dan bertanya, berapa banyak paus darah yang tersisa. Blood Immortal tersenyum dan berkata, ada dua paus darah yang tersisa. Saya gagal enam kali untuk menyempurnakan pil darah. Saya berhasil pada percobaan ketujuh. Zouan menganggup dan berkata, kalau begitu kamu dapat memiliki dua paus darah yang tersisa. Benda ini akan berdampak besar padamu. Aku tidak akan mengambilnya darimu. 1729 Setelah mengirim Blood Immortal pergi, Zouan melambaikan lengan bajunya dan memanggil Xiaohei. Dia bertanya dengan suara rendah, Xiaohei, siapa canggji yang kamu sebutkan pada senior siji? Apakah dia ada hubungannya dengan paus Luoyan? Mata Xiaohei berkedip. Dia menghela nafas dan berkata, Changji adalah guruku, yang dikenal sebagai orang terkuat di benua ini pada zaman dahulu. Fuxi adalah murid guruku. Itu sebabnya Fuxi dan aku begitu dekat. Kuali Fuxi di lautan kesadaranmu dibuat khusus oleh tuanku untuk Fuxi. Itu sebabnya aku bersedia mengikutimu. Karena Kuali Fuxi memilihmu. Mata Zouan menyipit, dan dia tiba-tiba mengerti. Dia terus bertanya, kalau begitu, kamu harus memberitahuku tentang paus Luoyan, kan? Dari percakapanmu dengan Senior Siji, sepertinya hibernasi paus Luoyan ada hubungannya dengan Changji. Pada saat itu, Zouan benar-benar mulai mengetahui kebenaran bencana 10.000 tahun yang lalu. Namun, semakin dia mengerti, dia menjadi semakin bingung. Lapisan demi lapisan kabut menutupi dirinya. Awalnya, dia mengetahui bahwa bencana 10.000 tahun yang lalu ada hubungannya dengan serangga surgawi. Namun kemudian, dia mengetahui bahwa serangga surgawi bukanlah sumber malapetaka yang sebenarnya. Ada dalang lain di baliknya. Sekarang, yang disebut paus Luoyan dan Changji, orang terkuat di benua itu, terlibat. Zouan penuh keraguan. Dia tahu bahwa Changji seharusnya menjadi tokoh kunci dalam bencana tersebut. Pada saat yang sama, Zouan memikirkan kepala berambut putih yang tersegel di broken fang abis. Siapa pemilik kepala itu? Apakah itu juga seseorang yang terkait dengan bencana 10.000 tahun lalu? Paus Luoyan sama dengan serangga surgawi. Itu adalah binatang raksasa mengerikan yang dilepaskan oleh dalang bencana. Dengan kata lain, Paus Luoyan lebih mengerikan daripada serangga surgawi, karena paus Luoyan dapat mengalahkan asli abadi dan bahkan bertarung melawan ahli alam transformasi ilahi. Kamu juga tahu kalau ada ratu di dalam paus asap. Ratu ini sudah ada sejak lama. Dia seperti otak paus asap, dan dia bertanggung jawab atas segala macam tindakan paus asap. Sekali, Tuan Kucangji mengetahui kelemahan ratu pertama terlebih dahulu, membunuhnya sepenuhnya, dan membuat paus asap tertidur selamanya. Namun, kemudian, guru memimpin beberapa ahli puncak di benua itu untuk menemukan dalang di balik layar dan bertarung dengan dalang dalam kehampaan. Adapun hasil spesifik dari pertempuran tersebut, saya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada saat itu, jadi aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah bahwa seluruh benua armor surgawi telah runtuh, pecah menjadi beberapa lempengan. Banyak orang suci telah jatuh, dan Ki abadi di masa lalu telah merosot menjadi vitalitas saat ini. Jalan bela diri yang makmur juga telah sepenuhnya menurun. Saat ini, mata Xiaohei dipenuhi kesedihan. Zua Wen sedikit mengernyit. Dia semakin tertarik dengan bencana yang terjadi 10 ribu tahun lalu. Namun, terlalu banyak misteri di baliknya. Bahkan sekarang, dia hanya mengetahui puncak gunung es. Lalu tahukah kamu siapa kepala berambut putih di segel tujuh warna itu? Zua Wen terus bertanya. Dia samar-samar merasa bahwa kepala berambut putih itu tidak sederhana. Mungkin itu adalah tokoh kunci dari 10 ribu tahun yang lalu. Xiaohei menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku belum pernah melihat kepala berambut putih. Aku benar-benar tidak tahu identitas kepala berambut putih itu. Sedangkan untuk pria parubaya yang menundukkan kepala berambut putih, aku kurasa dia seharusnya menjadi penguasa ilahi dari kuil kekacauan saat ini. Dia seharusnya menjadi dewa sejati yang baru dalam 10 ribu tahun terakhir. Kuil kekacauan ada 10 ribu tahun yang lalu. Pendirinya adalah Tuan Ku Changji. Asal usul cacing surgawi juga tersegel di kedalaman kuil kekacauan. Saya pikir di kuil kekacauan, mungkin ada catatan tulisan tangan saya Tuan. Mungkin kebenaran dapat ditemukan di kuil kekacauan. Mata Zhuowen sedikit menyipit ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan suara rendah, Xiaohei, jika kuil kekacauan ini benar-benar diciptakan oleh Tuanmu, apakah kamu dapat bergerak tanpa halangan jika kamu muncul di kuil kekacauan? Lagi pula, Xiaohei melambaikan tangannya dan menyelah Zhuowen. Dia berkata, jangan sebutkan ini lagi. Jika kuil kekacauan mengetahui identitasku, aku khawatir kita berdua akan berada dalam bahaya. Tatapan Zhuowen menjadi penasaran. Dia bertanya dengan agak aneh, mengapa kamu mengatakan itu? Mata Xiaohei berkedip. Dia merasa sulit untuk berbicara. Namun, Cheng Huang keluar dari antara alis Zhuowen dan menunjuk ke arah Xiaohei. Ia tertawa, itu semua karena orang ini melakukan terlalu banyak dosa. Dia menyinggung banyak orang di kuil kekacauan. Jika bukan karena nama Lord Changji, dia mungkin sudah dipotong-potong dan dimasak. Rubah tua, tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Xiaohei memamerkan giginya dan menatap Cheng Huang dengan sikap yang sangat bermusuhan. Namun, Cheng Huang tidak peduli sama sekali dan melanjutkan, meskipun semua teman lama kuil keos telah meninggal dalam bencana 10 ribu tahun yang lalu, nama orang ini masih sangat terkenal di kuil keos. Jika orang-orang dari keos tempel belajar tentang Xiaohei, mereka mungkin benar-benar memasaknya. Rubah tua, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Xiaohei meraung dan segera menyerang Cheng Huang. Keduanya segera mulai bertarung di udara. Zhuawan tidak memperhatikan pertarungan antara Xiaohei dan Cheng Huang. Sebaliknya, dia tenggelam dalam pikirannya. Tampaknya Xiaohei telah melakukan banyak kekejaman di masa lalu, jadi mustahil baginya untuk memasuki kuil kekacauan melalui koneksi. Dia hanya bisa mengandalkan pertempuran para dewa sekarang. Jika dia benar-benar mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran para dewa, itu akan lebih dari cukup baginya untuk memasuki kuil kekacauan. Saat itu, pria parubaya itu mengatakan bahwa pertempuran para dewa akan meletus dalam lima tahun ke depan, jadi masih ada banyak waktu. Pertama-tama aku akan mempelajari transformasi iblis Tanya Buddha yang diberikan senior CG kepadaku. Zhuawan baru berada di Sateret Night Mare Abis selama sekitar satu setengah tahun, jadi dia berencana untuk tinggal selama setengah tahun lagi sebelum pergi. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan setengah tahun berlalu. Dalam kehampaan luas Sateret Night Mare Abis, cahaya Buddha yang menakutkan tiba-tiba muncul di atas sebidang tanah. Cahaya Buddha ini menyapu tinggi ke langit lalu memercik ke bawah, menerangi bumi. Di atas cahaya Buddha, sosok Buddha kuno raksasa perlahan muncul. Sosok Buddha kuno itu menyipitkan matanya, dan tangan kanannya terjepit menjadi bentuk anggrek. Ada roda ringan di belakang kepalanya yang panjangnya ribuan kaki, dan nyanyian Buddha yang samar-samar terdengar. Saya bertanya kepada Sang Buddha dan berkata, duduk adalah Zen, berjalan adalah Zen, satu bunga adalah dunia, satu daun adalah tata gata. Musim semi datang dan bunga mekar, musim gugur tiba dan daun berguguran. Perajna tanpa batas, hati bebas, tubuh diam, gerakan diam, badan natural. Petik 2 Zuawan mengikuti sosok Buddha kuno. Tangan kanannya mencubit bentuk anggrek, dan dengan lembut dia memukul kekosongan. Seketika, bunga berjatuhan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Di samping bunga-bunga yang berguguran ada daun-daun yang berguguran, dan daun-daun itu hanyut bersama bunga-bunga yang berguguran. Satu bunga adalah dunia, satu daun adalah tata gata. Zuawan bergumam dengan suara rendah. Tangan kanannya mencubit dan menangkap bunga yang jatuh. Matanya dipenuhi dengan pandangan berkabut. Matanya menembus bunga yang berguguran, seolah dia bisa melihat ribuan dunia dan asal-muasal yang tak ada habisnya di dalam bunga yang berguguran. Zuawan menjentikan jarinya, dan bunga yang jatuh itu melesat seperti anak panah. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan di sekitarnya hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi pecahan ketiadaan. Kekuatan bunga ini menyebabkan mata Zuowen berkedip. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok ilusi Buddha kuno yang duduk tegak di langit, dikelilingi oleh bunga dan dedaunan yang berguguran, dan kegembiraan liar muncul di dalam hatinya. Jadi inilah arti sebenarnya dari asde Buddha. Seni surgawi ini layak menjadi seni surgawi terkuat dari orang suci iblis pertarungan Buddha. Ia sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Zuowen bergumam dengan suara rendah. Dia menyingsingkan lengan bajunya, dan sosok Buddha kuno perlahan menghilang. Bunga dan dedaunan yang berguguran juga menghilang dalam kehampaan seolah tak terlihat. Dalam enam bulan terakhir, Zuowen telah memahami seni surgawi, minta transformasi setan Buddha. Setelah menggunakan asde Buddha hari ini, bahkan Zuowen sedikit terkejut dengan kekuatannya. Meskipun Zuowen adalah setengah abadi, tiga seni surgawi yang ia miliki, jari dunia bawah pembantaian, puncak kesepian, dan transformasi setan Buddha, bukanlah seni surgawi biasa. Hanya dengan tiga seni surgawi, tubuh asli Zuowen mungkin tidak mampu membunuh keberadaan tahap awal keabadian duniawi. Paling-paling, mereka hanya bisa menekannya. Namun, jika Zuowen mampu menggabungkan kembaran kekuatan pikirannya, yang memiliki kutukan pemakan, dengan tubuh sucinya, kecakapan tempur Zuowen akan didorong ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam keadaan itu, Zuowen bisa melawan ahli tahap awal keabadian duniawi. Dia bahkan memiliki peluang besar untuk mengalahkan ahli tahap awal keabadian duniawi. Hem, tubuh ilahi telah lama tinggal di area terlarang keempat di gunung ke-19. Dia seharusnya akan sepenuhnya memahami hukum dari area terlarang keempat. Berbicara tentang ini, mata Zuowen menunjukkan sedikit warna yang menyala-nyala. Dia sangat jelas bahwa jika tubuh ilahi sepenuhnya memahami hukum area terlarang keempat, maka jumlah hukum di tubuhnya akan mencapai 10. Dan dengan 10 hukum di tubuhnya, Zuowen akan memiliki kesempatan untuk memahami Dao Inten. Tentu saja, apakah dia bisa memahami Dao Inten pada saat itu akan bergantung pada kemampuan pemahamannya. Sudah waktunya meninggalkan tempat ini. Zuowen tertawa dan maju selangkah. Dalam sekejap, dia menghilang ribuan mil jauhnya. Jika seseorang melihat keadaan Zuowen saat ini, mereka pasti akan menangis. Ini karena Zuowen menggunakan teleportasi, yang hanya bisa dilakukan oleh dewa duniawi. Namun, budidaya Zuowen belum mencapai tahap keabadian duniawi, namun ia bisa menggunakan teleportasi. Tidak diragukan lagi, ini adalah prestasi yang menantang surga. Alasan mengapa Zuowen bisa menguasai teleportasi secara alami bukan karena dia sendiri yang memahaminya. Sebaliknya, itu karena kemampuan ilahi yang dianugerahkan kepadanya oleh esensi darah Siji. Siji adalah petapa iblis pertarungan Buddha yang terkenal di zaman kuno. Bisa dibayangkan betapa berharganya esensi darahnya. Terlebih lagi, esensi darah ini langsung melekat pada dantian Zuowen. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Zuowen dapat menggunakan kemampuan ilahi untuk berteleportasi. Tentu saja, jika Zuowen menggunakan sayap gunturnya, kecepatannya hanya akan ditingkatkan berdasarkan teleportasi. Itu akan jauh melebihi kecepatan Eartli Immortal biasa. Meskipun itu tidak sebanding dengan teleportasi hebat dari Celestial Immortal, itu sangat dekat. Segera, Zuowen keluar dari kehampaan jurang gajah yang hancur dan tiba di pintu masuk asli lorong tersebut. Zuowen mengangkat kepalanya dan menatap angin hitam satiret elepan abis yang tak terhitung jumlahnya di langit. Sudut mulutnya penuh senyuman. Saat pertama kali memasuki satiret elepan abis, dia harus mengandalkan Azure Dragon Hall untuk menahan angin hitam kehancuran. Tapi sekarang, dia bisa keluar dari satiret elepan abis tanpa bergantung pada Azure Dragon Hall. Zuowen maju selangkah. Seratus ribu tetesan air dunia bawah di tubuhnya berubah menjadi sepuluh jarum kematian dunia bawah. Lalu, seperti sambaran petir, dia tiba-tiba menyapu ke atas. 1730. Bang! Suara jarum kematian musim semi kuning yang bertabrakan dengan angin hitam penghancuran bergema di seluruh jurang. Itu seperti suara lembah yang kosong, tapi sebenarnya mengandung ritme tertentu. Astaga! Ketika Zuowen mengambil langkah terakhir dan melangkah ke tebing satiret night mare abis, angin hitam penghancuran di belakangnya berhenti dan bersembunyi di kedalaman jurang. Zuowen menarik nafas dalam-dalam saat kegembiraan memenuhi matanya. Dia telah tinggal di satiret night mare abis selama dua tahun. Selama dua tahun ini, banyak hal telah terjadi di satiret night mare abis, membuat Zuowen merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Zuowen berbalik dan diam-diam menatap bagian bawah satiret night mare abis. Dia tidak bisa tidak mengingat kejadian Jika dia bertemu Lei Qing Tian dan Jiang Zhuomi lagi sekarang, akan sangat sulit bagi mereka untuk membunuhnya bahkan jika dia tidak mengungkapkan kartu asnya. Tentu saja, keduanya telah dibunuh oleh Zuowen. Ayo kita ke Green Lotus Mansion dulu. Aku ingin tahu apakah kakak Han Tian dan Woody masih di sana. Saya juga perlu menanyakan tentang situasi pertempuran dewa. Tentu saja, jika memungkinkan, klan angin dan guntur serta klan es dan api harus membalas dendam. Zuowen maju selangkah dan berteleportasi. Matanya dipenuhi rasa dingin. Klan angin dan guntur serta klan es dan api telah memaksanya berada dalam kondisi yang menyedihkan saat itu. Zuowen secara alami akan membalas dendam atas hutang ini. Sateret Nightmare Abyss berada cukup jauh dari Green Lotus Mansion. Saat itu, dia harus melarikan diri selama setengah bulan sebelum dia bisa mencapai Sateret Nightmare Abyss dari Wind & Thunder Mansion. Namun, kali ini, kecepatan Zuowen sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa Green Lotus Mansion lebih dekat dengan Wind & Thunder Mansion, Zuowen hanya menghabiskan tujuh hari untuk mencapai wilayah Green Lotus Mansion. Di tebing besar, tiga sosok berkelebat dalam keadaan yang agak menyedihkan. Ketiganya adalah dua pria dan satu wanita. Salah satu pria itu berusia agak muda, sementara yang lainnya berusia parubaya. Adapun satu-satunya wanita di antara ketiganya, dia juga tidak tampak terlalu tua. Dia sangat cantik, dan saat ini, matanya dipenuhi kecemasan. Di belakang mereka bertiga, banyak bayangan hitam menyerbu. Kecepatan mereka sangat cepat, dan bayangan mereka tidak jelas. kelihatannya agak aneh. Suara mendesing. Saat mereka bertiga mencapai tepi tebing, mereka bertiga tiba-tiba berhenti. Pasalnya, di balik tebing sebenarnya ada sosok bayangan lain. Sosok-sosok ini mengenakan jubah hitam dan kerudung menutupi wajah mereka. Mereka menatap mereka bertiga dengan mata tajam. Saat riak berpakaian hitam ini perlahan mengepung mereka bertiga dan perlahan mendekat, riak tiba-tiba muncul di udara di atas tebing. Segera setelah itu, sesosok tubuh perlahan keluar. Orang ini tidak lain adalah Zouan, yang sedang bergegas ke Green Lotus Mansion. Saat ini, ia juga memperhatikan bahwa suasana di atas tebing sedang tidak tepat. Dia melihat sekeliling pada bayangan pria berpakaian hitam dan tiga orang yang dikelilingi. Dengan sekali pandang, dia menebak situasi saat ini. Namun, dia terlalu malas untuk mempedulikan masalah ini. Lagipula, dia tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan dengan ketiga orang itu. Bahkan jika dia tidak peduli dengan budidaya mereka, dia tidak ingin ikut campur dalam bisnis mereka. Teleportasi Tatapan orang yang memimpin kelompok sosok berpakaian hitam ini langsung bergetar ketika dia melihat Zouan melayang ke langit di atas tebing. Fluktuasi yang muncul secara tiba-tiba dari Zouan sangat familiar bagi orang ini karena dia pernah beruntung melihat seorang ahli alam abadi duniawi menggunakan teleportasi dan fluktuasi tersebut secara praktis persis sama dengan orang ini. Kakak senior, selamatkan aku. Orang-orang ini dikirim oleh Master Istana Tratai Hijau untuk mengepung satu-satunya guru Sein mendalam dari klan Bikami. Anda tidak bisa duduk diam. Di antara tiga orang yang awalnya berada di jalan yang tidak bisa kembali, jejak tekat muncul di mata pemuda itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Zouan. Hem, orang ini juga anggota Biklan. Kapan ahli menakutkan seperti itu muncul di Biklan? Pemimpin pria berpakaian hitam melebarkan matanya saat dia tahu keadaannya buruk. Zouan menyipitkan matanya dan dengan dingin menatap pemuda itu, menyebabkan pemuda itu gemetar tanpa sadar. Namun, tatapannya sangat keras kepala. Dia tahu bahwa dia bisa mati, tetapi arcana master yang dia kawal kali ini tidak bisa mati. Setelah master arcana meninggal, Biklan mereka akan benar-benar runtuh. Itu sebabnya dia membuat rencana ini. Klan B, Zouan menarik pandangannya dan bergumam dengan suara rendah. Pemimpin pria berpakaian hitam melirik ke arah Zouan dan kemudian ke pemuda itu. Dia sepertinya telah memahami sesuatu dan buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Zouan. Tuan, apakah Anda kenal ketiga orang ini? Pada saat ini, pemuda dan dua lainnya langsung menjadi gugup. Tadinya, pemuda itu hanya sekedar mencoba peruntungan. Dia berharap kekuatan pemuda yang tiba-tiba muncul ini tidak lemah. Jika orang ini mau membantu mereka, mereka akan diselamatkan. Namun, pemimpin pria berpakaian hitam itu cerdas. Dia sebenarnya tidak bertindak gegabuh dan malah bertanya terlebih dahulu. Hal ini tentu saja membuat pemuda yang mengharapkan suatu kebetulan merasa sedikit gugup. Enyahlah. Zouan bahkan tidak melihat ke arah mengucapkan kata-kata ini. Gelombang suara diperkuat oleh kekuatan inti surgawi dan melonjak lapis demi lapis. Puff! Saat pemimpin pria berpakaian hitam bersentuhan dengan gelombang suara, wajahnya tiba-tiba menjadi sepucat salju. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah merah cerah dan tidak bisa menahan diri untuk terhuyung mundur. Tidak hanya pemimpin pria berpakaian hitam, pria berpakaian hitam di belakangnya juga berada dalam kondisi yang lebih buruk. Beberapa yang lebih lemah langsung meledak menjadi awan kabut darah di bawah gelombang suara dan sebenarnya berada di ambang kematian. Melihat pemandangan ini, pemuda dan dua lainnya tersentak. Kekuatan kelompok pria berpakaian hitam ini sungguh luar biasa. Mereka semua berada di alam surga suci. Di antara mereka, pemimpin pria berpakaian hitam bahkan lebih kuat. Dia telah mencapai alam suci yang menentang surga dan dapat dianggap sebagai ahli elit dari istana teratih hijau. Namun, kini, pemuda di depannya telah memuntahkan setegup darah dan langsung membuatnya terbang mundur. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Kekuatan macam apa yang dia butuhkan untuk mencapai hal ini? Pada saat ini, pemuda itu dan dua orang lainnya memandang Zuo Wen dengan mata penuh kekaguman. Pada saat ini, sosok Zuo Wen dengan cepat membesar di mata ketiga orang itu, seperti gunung yang luas dan tak terbatas. Pemimpin pria berpakaian hitam itu berdiri dengan canggung dan segera menangkupkan tangannya ke arah Zuo Wen dan berkata, Ya, ya, ya. Senior, tolong jangan marah. Kita akan enyahlah sekarang. Dengan itu, pemimpin pria berpakaian hitam buru-buru meneriaki orang-orang di belakangnya, Kenapa kamu tidak nyah? Tunggu apa lagi? Pemimpin dari pria berpakaian hitam itu sangat efisien. Dalam waktu singkat, semua pria berpakaian hitam dibubarkan. Pemimpin pria berpakaian hitam membungkuk hormat pada Zuo Wen dan kemudian perlahan meninggalkan tempat itu. Setelah pemimpin pria berpakaian hitam pergi, Zuo Wen perlahan mendarat di depan pemuda itu dan menatapnya dengan dingin. Pemuda itu langsung berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar, Tuanku, saya terpaksa oleh situasi tadi. Mohon maafkan saya. Pria parubaya dan wanita muda juga berlutut di tanah dan buru-buru memohon atas nama pemuda tersebut. Mata Zuo Wen berkedip dan berkata, Kalian bertiga adalah anggota Biklan dari Istana Teratai Hijau. Mengapa orang-orang berpakaian hitam mengejarmu? Melihat Zuo Wen tidak berniat menyalahkan mereka dan malah bertanya tentang mereka, pemuda itu buru-buru berkata, Ya. Kami bertiga memang anggota Biklan. Adapun orang-orang berpakaian hitam yang mengejar kita, itu terutama untuk membunuh Bifeng. Setelah itu, pemuda itu melihat ke arah wanita di sampingnya dan melanjutkan, Bifeng adalah arcanis terkuat di klan Bikita. Terlebih lagi, dia baru saja menerobos ke level guru suci yang mendalam belum lama ini. Orang-orang ini sebenarnya datang untuk merebut Bifeng pergi demi pertempuran para dewa yang akan datang. Pertempuran para dewa. Zuawan menyipitkan matanya dan bertanya, Apakah ada hubungan antara arcanis dan pertempuran para dewa? Pemuda itu memandang Zuawan dengan heran dan berkata, Tuhanku, apakah kamu tidak tahu aturan pertempuran para dewa? Mata Zuawan berkedip dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya baru saja keluar dari pengasingan, jadi saya tidak tahu banyak tentang pertempuran para dewa. Pria muda itu memperlihatkan ekspresi penuh pengertian dan berkata dengan penuh semangat, Jika Tuanku tidak mengetahuinya, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Zuawan mengangguk, Pemuda itu secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengjilat dan perlahan menjelaskan aturan pertempuran para dewa. Setelah mendengar itu, mata Zuawan menunjukkan sedikit pemahaman. Pertempuran para dewa diadakan oleh Kuil Primal Chaos dan dikatakan untuk memilih 99 dewa perang Primal Chaos. Dikatakan bahwa pertempuran para dewa ini melibatkan medan perang kuno. Tentu saja, ini hanya rumor dan dipercaya atau tidaknya adalah soal lain. Seleksi awal pertempuran para dewa dibagi menjadi sembilan wilayah dan sembilan wilayah ini adalah sembilan prefektur sekitarnya yang dipimpin oleh sembilan klan Saint Talisman. Disebutkan, hanya akan dipilih seratus orang dari masing-masing daerah. Ada sebelas prefektur di satu wilayah dan ada banyak orang jenius dan ahli di setiap prefektur. Ada begitu banyak dari mereka sehingga benar-benar mempesona. Namun, hanya seratus dari mereka yang terpilih untuk berpartisipasi dalam pertempuran para dewa. Tingkat eliminasinya pasti sangat tinggi. Wilayah di mana prefektur trate hijau berada adalah tanggung jawab klan angin dan guntur. Karena Zuawan menyebabkan kekacauan di klan angin dan guntur serta paksaan klan es dan api, kota angin dan guntur klan angin dan guntur bisa dikatakan berantakan. Untuk membangun kembali kota angin dan guntur, klan angin dan guntur segera mengumpulkan para arcanis di sebelas prefektur yang mereka pimpin. Dikatakan bahwa selama seseorang dapat memberikan guru suci yang mendalam untuk memasuki klan angin dan guntur, klan angin dan guntur akan memberikan salah satu dari seratus tempat kepada kekuatan yang menyediakan guru suci yang mendalam. Teratai Hijau pada awalnya tidak berniat untuk mengambil tempat ini. Namun, Bifeng dari klan bi di prefektur Teratai Hijau secara kebetulan berhasil menembus tingkat guru suci yang mendalam dan menyebabkan keributan besar di prefektur Teratai Hijau. Oleh karena itu, penguasa rumah di prefektur Teratai Hijau berencana untuk merebut Bifeng dan mengirimnya ke klan angin dan guntur sebagai imbalan atas tempat itu. Meskipun klan bi mempunyai status tinggi di prefektur Teratai Hijau karena Bifeng, status klan bi anjok setelah hilangnya Bifeng. Sekarang, klan bi tidak lagi berjaya. Untuk mencegah Bifeng diambil oleh prefektur Teratai Hijau, klan bi diam-diam mengirimnya pergi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pria berpakaian hitam yang dikirim oleh prefektur Teratai Hijau akan menyusul mereka. Oleh karena itu, Zuawan bertemu dengan Bifeng dan dua lainnya. Begitu, sekarang, bawa aku kembali ke Biklan. Dengan aku berkeliling, aku ingin melihat apakah prefektur Teratai Hijau masih berani menyentuh Biklanmu, kata Zuawan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, pemuda itu dan dua lainnya mengungkapkan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata-kata Zuawan berarti dia bermaksud mendukung mereka. Terima kasih telah menonton!